Assalamualaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat, penyampaian materi seminar, lima presentasi sponsor, enam tanya-jawab dan penutup. Baiklah, saya akan sampaikan tata tertib Zoom seminar pada hari ini. Mohon rename Zoom dengan format nama dan asal instansi. Selama sesi paparan agar mikrofon perserta di-mute, cara pertanya bisa dicatrun dengan ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama asal instansi dan pertanyaan secara ringkas. Untuk mendapatkan sertifikat peserta harus mengisi daftar hadir, link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Peserta yang tidak mengisi Google Form daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Baiklah, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton! namun mari kita tingkatkan kewaspadaan kita bersama terhadap virus yang ganas dan luar biasa hebatnya ini. Kita sampai saat ini masih belum mengalahkan. Mudah-mudahan besok, besok rusak. Sehingga kita bersama-sama pada teman-teman yang belum sempat hadir tolong disampaikan kepada mereka apa yang bisa didapat di siang ini. Jadi mudah-mudahan kita berdoa. Ya Allah, Yang Maha Kuasa, Allah SWT, berikanlah kepada kami ini yang pertama-tama tentunya kesehatan, keselamatan, kekuatan menghadapi badai yang cobaan yang kau berikan kepada umat manusia. Tidak mengenal bangsa, tidak mengenal negeri, tidak mengenal suku, tidak mengenal ras, tidak mengenal agama. Semua dicoba. Berilah kami kekuatan, berilah kami petunjuk, ya Allah. Atau cukupkanlah berita kami ini. Kita semua melihat, makin lama makin dekat, makin terlihat siapa yang mendapat musibah ini, mudah-mudahan kita diberi lenyungan. Karena kita semua-semua berniat untuk, ya Allah, memberikan dan membakti kami, pengetahuan kami, kekuatan kami, demi kemanusiaan. Demi keselamatan pasien-pasien kami, demi keselamatan tenaga-tenaga kesehatan rekat-rekat kami, dan demi keutuhan negara kita juga. Ya Allah, jadi mudah-mudahan doa kami ini dikabulkan. Mudah-mudahan kami dapat titik ilmu dari mu atas karuniamu rahmatul selama kita beberapa jam ini, untuk kami menambahkan bakti lagi kami kepada teman-teman, kepada masyarakat, sehingga kami bermanfaat bagi masyarakat orang lain. Ya Allah, doakanlah kami, dan mudah-mudahan Allah mengambuhkan doa kami ini. Maka, amin. Maka dengan ini kami resmi buka webinar, kepedalin yang ke-10. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya silakan kembali kepada Ibu Asih. Terima kasih Prof atas sambutannya dan doanya. Semoga doa-doa kita dihijabah oleh Allah SWT. Amin. Selanjutnya adalah acara yang kita nantikan, yakni penyampaian materi webinar yang berjudul Mutasi SARS-CoV-2 dan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang akan dimoderatori oleh Dr. Lili Indrawati, spesialis patologi klinik. Baiklah, saya akan bacakan CV Dr. Lili Indrawati secara singkat, lahir di Pelamongan, pendidikan formal. Dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Berawijaya Malang. Spesialis patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga ketua komite PPI Rumah Sakit Jantung, Pemuluh Darah dan Jantung Harapan Kita. anggota tim PPRA, RS Jantung, dan Pemuluh Darah Harapan Kita. Beliau juga aktif di beberapa organisasi antarain, Sekretaris Pengurus PDS Patklin Cabang Jakarta, dan Pengurus Perdalin Pusat. Dan beberapa kardala ilmiah yang tidak saya sebutkan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Lili Indrawati. Mau nggak dok, silakan. Baik, terima kasih Bu Asih. Yang saya hormati Prof. Dr. Indra Irawan Satari sebagai Ketua PP Perdalin. Bapak-Ibu sejawat sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada siang hari ini kita berkesempatan hadir meskipun dalam ruang virtual ini dalam acara webinar seri ke-10 Perdalin yang dalam siang hari ini mengambil tema mutasi SARS-CoV-2 dan pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebagaimana tadi disampaikan dalam arahan Prof. Hinggi bahwa kondisi saat ini dengan lonjakan kasus COVID yang luar biasa menimbulkan kembali kepanikan seperti di masa awal pandemi. Nah, dalam 2,5 jam ke depan kita mempunyai 3 narasumber yang luar biasa yang akan membawa kita pada diskusi dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Titi Sundari SPP, konsultan FISR dengan judul Mutasi Virus dan Pengaruh Terhadap Kebijakan PPI di Rumah Sakit. Kemudian materi yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bu Yuhana Francisca Wapini, Mars mengenai protokol kesehatan di masyarakat dalam menghadapi COVID varian baru. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Dr. Dr. Kurnia Jamil Emkes SPPD KPTI Finansin yaitu berbagi pengalaman merawat pasien COVID-19 dengan mutasi di RSUD Zainal Abidin Aceh. Baik Bapak-Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu kami akan undang narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Titi Sundari. Sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum Vite beliau. Dr. Titi Sundari spesialis paru konsultan FISR ini beliau lahir di Madiun 23 Februari 1967 beliau lulus Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga tahun 1992 kemudian pendidikan dokter spesialis paru di FKUNER juga tahun 2006. Beliau aktif di berbagai organisasi dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua komite pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit khusus infeksi Sulianti Saroso dan beliau juga adalah anggota PT. Perdalin. Demikian Dr. Titi untuk 30 menit ke depan saya persilahkan Dr. Titi silahkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Lili. Apakah suara saya jelas didengar? Cukup jelas dok. Baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Hinggi, Dr. Kurnia, Dr. Lili, Ibu Asi, Bapak-Ibu, teman sejawat yang berkesempatan hadir pada kegiatan seminar Perdalin 10 kali ini. Saya berbagi sharing juga kebetulan karena di RSPI juga merawat pasien-pasien merupakan rujukan untuk SARS-CoV-2 dan pasien-pasien pelaku perjalanan internasional yang positif dengan varian baru ini. Mungkin nanti kita bisa berbagi pengalaman juga dengan Dr. Kurnia yang di Aceh mungkin bagaimana perbedaannya. Baik, saya mulai saja dengan share screen untuk materi pertama tentang mutasi virus dan pengaruhnya terhadap kebijakan di RSP, di rumah sakit. Apakah jelas, Dr. Lili? Jelas. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu, teman sejawat semuanya, tidak terasa ya, sudah satu setengah tahun pandemi COVID ini berlangsung. Pertama-tama muncul sebagai novel coronavirus, sebagai virus yang tidak dikenal. Saat ini hingga sudah timbul mutasi varian alpha, beta, gamma, delta, dan sebagainya. Saat ini belum ada terapi definitif. Obat-obat yang ada saat ini bukan merupakan drug of choice untuk pengobatan dari SARS-CoV-2. Itu sebabnya PPI menurut di rumah sakit memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya transmisi. Kalau kita lihat dari update ini, Bapak-Ibu bisa melihat bahwa ternyata beberapa sebulan terakhir ini cukup tinggi lonjakan dari kasus-kasus SARS-CoV-2 sehingga akhirnya rumah sakit penuh. Di mana-mana rumah sakit penuh sampai kita membuka velvet di luar. Melakukan penambahan dari kapasitas tempat tidur. Dengan demikian memang menjadikan kondisi juga apalagi setelah ada kebijakan bahwa seluruh nakes juga harus dilakukan pemeriksaan PCR dan ternyata banyak yang positif. Itu menimbulkan juga akhirnya kepada teman-teman ada perasaan was-was dan sebagainya. Padahal di sini PPI di rumah sakit pencegahan dan peninfeksi itu penting sekali dalam menghindarkan risiko terjadi penuharan. Bapak-Ibu, teman sejawat, ini saya ambil dari slide dari Barlik Bangkas. Ternyata bahwa di Indonesia ini varian Alpa, Beta, Delta itu sudah ada di mana-mana. Baik di Sumatera Utara, Riau, Kepri, mungkin nanti Dr. Purnia mungkin menyampaikan tentang Aceh. Ini karena diambil pertanggal 20 Juni, sekarang sudah 9 Juli, 10 Juli mungkin sudah banyak yang bertama. Artinya apa? Bahwa di sekitar kita ini mungkin saja sudah ada varian-varian baru, tidak terbatas, yang sebelumnya hanya pelaku perjalanan. Sebelumnya kita mencurigai atau mensuspek pelaku perjalanan internasional, itulah yang mereka yang membawa varian-varian baru tadi. Ternyata bahwa dengan kondisi seperti ini, bisa saja di sekitar kita ini sudah muncul varian-varian baru di sekitar kita ini. Baik, ini struktur partikel dari virus SARS-CoV-2 dengan Bapak-Ibu bisa melihat nanti adalah struktur protein spike ini yang di sini nanti akan saya lihatkan lagi bahwa disitulah yang menjadikan dia terjadinya suatu proses mutasi. Bapak-Ibu bisa melihat spike ini adalah digunakan virus untuk menempel pada sel human atau sel manusia. Nah, kalau seandainya ada perubahan atau mutasi dari spike protein ini, maka akan menyebabkan perubahan pada kemampuan virus tadi untuk bertransmisi dan juga risiko terjadi keparahan penyakit. Jadi kita lihat bahwa disinilah proses di mana terjadinya varian baru tadi karena terjadi proses mutasi. Secara alamiah, virus terus berubah melalui mutasi dan menimbulkan varian baru tidak terkecuali juga SARS-CoV-2. Nah, sebagian virus yang bermutasi tadi tidak akan bertahan, menimbulkan varian yang lemah sehingga akhirnya dia tidak bertahan. Tetapi pada beberapa kondisi, dia bisa menimbulkan varian yang lebih berat atau daya tular yang lebih berat. Hal ini menyebabkan transmilibitas atau transmisi virus jadi lebih meningkat karena virusnya jadi lebih mudah melekat pada reseptor. Atau ada kemampuan untuk menghindari respon imun pejamu dengan mengubah struktur permukaannya yang dikenali oleh antibody. Dalam kondisi ini, maka varian menjadi perhatian dan bisa menjadi resiko bagi kesehatan manusia. Bapak-Ibu, teman sejawat, kita melihat bahwa disini virus masuk lewat sel dari, biasanya adalah mulut dan hidung, jadi dari oral atau respiratory cell, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga dari mukosa mata. Kalau kita bisa melihat disini bahwa disitu virus ini akan berikatan, dari spike-nya ini akan berikatan dengan S2 receptor dari manusia, dari yang dilekati tadi. Barulah dia bisa masuk ke dalam sel, nanti akan berlipublikasi, lebih banyak, lebih banyak, dan sebagainya. Jadi, karena ada tadi spike protein dan ada S receptor tadi, maka virus ini dapat berikatan ke sel manusia. Nah, ini strukturnya sebetulnya simple sekali. Ada protein cell atau capsid dan ada material genetiknya, di mana material genetiknya ini kalau untuk SARS-CoV merupakan dia RNA ya, dengan kondisi dan huruf-huruf seperti ini ya. Nah, virus ini pada saat dia memasuki sel untuk melakukan replikasi, kalau dalam kondisi biasa, bisa saja dia terjadi replikasi, muncul akhirnya banyak virus-virus yang lain, yang akhirnya nanti akan masuk ke host yang lain. Tetapi dalam kondisi khusus, dalam replikasi ini bisa terjadi salah, salah urutan. Misalnya harusnya A, G, A, A, dia menjadi A, C, G, A, dan sebagainya. Nah, kondisi dari salah urutan ini atau miss dari sini, urutan tersebut, akhirnya menimbulkan suatu kondisi mutasi. Sehingga ini adalah virus yang pertama atau yang original sebelum dia mengalami mutasi, Bapak-Ibu bisa melihat urutannya menjadi berbeda di situ. Nah, kalau terjadi perubahan ini, maka dia akan menimbulkan varian baru. Sehingga dengan adanya varian baru ini, banyak hal yang bisa terjadi, apakah dia menjadi lemah atau dia menjadi lebih kuat. Nah, tadi telah disebutkan bahwa virus bisa masuk ke dalam sel itu dengan adanya reseptor. Pada kondisi varian baru ini, dia kalau dalam kondisi yang normal, dia belum varian baru sebelumnya, maka penempelan atau melekatnya ini tidak mesti terjadi. Ada kalanya mereka gagal dalam menempel. Tetapi, beberapa waktu lalu permulaannya ada disebutkan dalam virus alfa, yang jenis varian alfa, itu terjadi mutasi di spike proteinnya, Bapak-Ibu bisa melihat di lingkaran warna hijau ini, di mana di spike protein tadi, memudahkan virus tersebut untuk menempel pada reseptor. sehingga dengan adanya dia terjadi mutasi, maka dia mudah menempel, maka akhirnya mudah dia terjadi replikasi kepada host tersebut, dan akhirnya dia mengalami mutasi-mutasi berikutnya, sehingga tidak saja terjadi alfa, tetapi sekarang sudah alfa, beta, delta, gamma, dan sebagainya. Nah, klasifikasi varian SARS-CoV-2 berdasarkan CDC sebenarnya ada tiga, tetapi yang ada di Indonesia dan ada di dunia saat ini yang baru yang satu dan dua, yaitu varian of interest dan varian of concern, di mana yang ketiga ini sampai sekarang belum ada, yaitu varian of high consequence. Nah, varian of interest ini adalah suatu varian dengan market genetik spesifik yang menyebabkan perubahan pengingkatan pada reseptor tadi, sehingga menurunkan kemampuan netralisasi antibody ataupun vaksinasi, menurunkan efeksi pengobatan diagnostik, atau meningkatkan kemampuan transmisi dan keparahan penyakit. Nah, pada varian of interest ini sering menimbulkan proporsi peningkatan kasus atau kluster dari outbreak. Nah, ini contoh-contohnya, Bapak-Ibu, teman sejawat, kalau kita dulu melihatnya dari panggul lineage itu B1-427, B2, B3, B1-526, WHO menyedaranakan lagi menjadi seperti epsilon, zeta, eta, teta, iota, kapa, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, akan memang lebih mudah kita menyebut varian tersebut daripada kalau kita menghafal B1-1-7, mungkin kita lupa-lupa, B1-526 mungkin agak kesulitannya. Tapi dengan adanya WHO label seperti itu, memudahkan untuk kita menamai dari virus-virus tersebut. Di mana varian-varian baru itu bermunculan mulai dari bulan Maret, April, dan sebagainya. Nah, sekarang untuk varian of concern atau VOC adalah varian dengan evidence meningkatkan kemampuan virus untuk transmisi, meningkatkan derajat keparahan penyakit yang berat, sehingga perlu perawatan di rumah sakit ataupun menyebabkan kematian. Kemudian secara signifikan menurunkan retralisasi antibody, baik yang didapat takut infeksi sebelumnya, dan juga menurunkan efekitas pengobatan atau vaksin atau kegagalan deteksi diagnostik. Nah, contohnya di sini Bapak-Ibu bisa melihat Alpha, Beta, Gamma, Delta, di mana Alpha ini adalah B1-1-7, yang pertama kali diinikan di UK, di Inggris atau United Kingdom, kemudian Beta itu adalah di South Africa, ini sudah didokumentasi sejak tahun 2020, kemudian Gamma ini adalah varian Brazil, B1, kemudian Delta adalah B1-6-1-7 yang ada di India. Nah, sebelumnya varian Delta ini masuk di varian of interest pada 4 April 2021, namun sejalan dengan waktu pada 11 Mei 2021, dia sudah berubah menjadi varian of concern, di mana kita tahu kondisi India saat itu, cukup banyak kasus-kasus yang menyebabkan kematian. Nah, ini perbedaan dari varian yang dari UK ataupun South Africa ini, baik transmisibilitasnya, dia mudah lebih mudah untuk bertransmisi, kemudian disease severity-nya, kalau untuk UK tidak ada data untuk perubahan keparahan, untuk vaksin juga ini, varian ini tidak mempunyai efek pada vaksin. kemudian diagnostik ini bisa dia berpengaruh pada diagnostik PCR dan sebagainya. Dan beberapa kasus memang perlu dievaluasi lebih lanjut. Nah, pada virus yang Delta ini, varian Delta ini, memang dia dianggap sebagai double mutant, karena ternyata dari evaluasi itu, dari kondisi ini juga dia, apa namanya, spike proteinnya itu mengalami mutasi, juga yang sama yang di Epsilon, ataupun dia ada juga di kondisi, di varian gamma ada, dan varian beta. Sehingga dengan demikian memang, dari penelitian dikatakan bahwa dia memang lebih mudah menular, dan bisa menimbulkan reinfeksi kepada pasien yang sebelumnya dia sudah mendapatkan vaksinasi, ataupun dia sudah mendapatkan antibody dari infeksi yang sebelumnya. Dari pernah waktu itu sebelumnya, ada kabar bahwa varian Delta ini menular dalam 5 detik tanpa masker. Nah, kondisi itu terjadi di Australia, tetapi Bapak-Ibu di sini dikatakan bahwa kalau seandainya orang tersebut tanpa masker, kita tahu bahwa Australia beberapa waktu lalu sempat kondisinya begitu tenang, sehingga di pusat perbelanjaan, ini kejadiannya di pusat perbelanjaan itu, dia tidak, padahal sering orang tidak memakai masker. Sehingga kalau dalam 5 detik saja bisa menular tanpa masker, maka berfoto, selfie, bernyanyi, berpidatu tanpa masker, yang sering kita jumpai, beberapa waktu lalu, di televisi, ataupun pada saat melakukan pidato dan sebagainya, itu akan berisiko sekali terjadi penularan. Nah, untuk di Indonesia, varian of concern-nya ada B.1.617, B.1.1.7, B.1.351, yaitu tadi Alpha, Beta, dan Delta. Nah, untuk varian interest-nya adalah B.1.525 dan A.2.31. Nah, Bapak-Ibu, teman-teman, sejauh semua, bahwa kita tahu bahwa mutasi pada dasarnya adalah suatu cara virus untuk beradaptasi pada host. Nah, mutasi ini terjadinya adalah pada saat replikasi. Kita tadi sudah melihat bahwa virus masuk ke dalam sel dan kemudian terjadi replikasi. Nah, replikasi terjadi pada saat virus tadi masuk ke dalam host yang baru dan kemudian memperbanyak diri dalam sel host-nya. Nah, masuk virus tadi ke host yang baru adalah terjadi pada proses penularan, sehingga makin banyak penularan, akan makin banyak replikasi, makin tinggi angka mutasi. Sehingga dengan demikian, maka kalau kita melihat kronologisnya tadi, maka mutasi ini dapat diminimalkan dengan mencegah penularan. Bagaimana mencegah penularan? Adalah kita penerapan dengan pencegahan dan penelian infeksi yang benar. Untuk transmisi penularan SARS-CoV-2 sampai sekarang, baik itu varian baru ataupun yang masih yang lama, mode transmisinya adalah masih sama, yaitu drop-bat dan kontak dan airborne pada tindakan yang memicu aerosolisasi. Tidak belum ada penelitian menyampaikan bahwa penularannya adalah seperti Ebola yang sangat infeksius dan menular lewat darah dan cairan tubuh seperti Ebola. Dan strategi PPI COVID, saya rasa Bapak-Ibu, teman sejawat sudah mengetahui bahwa ini adalah empat, yaitu kita lakukan screening triase, terapkan kuas badan isolasi, terapkan pengendalian administrasi, dan terapkan pengendalian lingkungan. Nah, ini adalah rantai penularan penyakit. Kita tahu bahwa kalau kita bisa mematahkan rantai penularan ini, maka tidak terjadi infeksi. Virus, dia supaya tidak masuk ke dalam melekat kepada saluran nafas, ke dalam saluran mukosa mulut, ataupun dung, kita lakukan pakai APD, dan sebagainya. Supaya pejamu rentan, dia tidak terkena infeksi, kita bisa lakukan vaksinasi, ataupun dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu, teman sejawat, masalah APD mungkin masih merupakan problem sampai saat ini, dan merupakan kehebohan juga di rumah sakit sampai saat ini. Sebetulnya sudah aman nggak sih kita memakai APD yang seperti ini? Atau haruskah untuk varian baru kita harus memakai khasmat atau coverall seperti yang dulu-dulu, sebelum pada awal-awal SARS-CoV-2? Apakah kita cukup? Hanya memakai gaun saja sudah aman untuk menghadapi varian baru tersebut? Bapak-Ibu, teman sejawat, kita tahu bahwa hirarki kontrol untuk COVID-19 ini yang terendah adalah APD. Sementara yang kita bisa lakukan untuk mengurangi risiko penularan tadi adalah pengendalian administratif dan pengendalian lingkungan. Di mana pengendalian administratif tadi baik seperti cuci tangan, kemudian diklat atau training, supervisi, dan sebagainya. Ada juga menempelkan sign-sign. Kemudian juga untuk internet kontrol misalnya dengan bagaimana kondisi ventilasi, pembersihan lingkungan, dan sebagainya. Yang memang harus benar-benar kita terapkan dengan baik dan benar. Dengan kondisi yang saat ini heboh, banyak sekali petugas yang terkena, timbul klaster, dan sebagainya. Kita kembali lagi bahwa penerapan dari PP ini termasuk di antara waspa dan isolasi itu memang harus diterapkan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Jangan karena sudah pasien banyak, sudah tidak sempat cuci tangan, sudah tidak sempat general cleaning, dan sebagainya, yang akhirnya akan berisiko dalam risiko penularan kepada petugas. Ini adalah zona COVID dan non-COVID untuk kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru harus dipisahkan antara zona COVID dan non-COVID sehingga demikian akan mengurangi risiko penularan. Kuaspadaan standar, saya tidak perlu sampaikan lagi bahwa ada 11 elemen, dan itu harus dilaksanakan pada semua kondisi tanpa kita ketahui bahwa pasien tersebut sudah ada diagnosisnya atau tidak. Bapak-Ibu, teman sejawat, sekedar sharing bahwa memang dalam kondisi pandemi ini sarung tangan memegang peranan penting dalam menurunkan risiko penularan. Sehingga sarung tangan menjadi cenderung dominan. Namun, Bapak-Ibu harus tahu bahwa sarung tangan apabila dia dipakai kemudian dengan tidak benar, maka dia akan juga menjadi risiko penularan. Lebih baik, Bapak-Ibu, tidak memakai sarung tangan, tetapi sering-sering melakukan kebersihan tangan, sehingga dengan demikian maka akan jauh lebih aman. Sarung tangan harus diganti antar pasien, tidak boleh satu pasien kemudian dipakai lagi. Yang sering ini kita hadapi adalah mereka yang swab dan sebagainya memakai satu sarung tangan, kemudian hanya sekedar melakukan hand wrap, kemudian dipakai lagi. Biasakan, lakukan kebersihan tangan dulu dan jangan menyentuh area mata, mulut, dan hidung. Nah, Bapak-Ibu, teman sejawat, ini mungkin berkali-kali di slide ini, berkali-kali di-share ya. Namun, kita tahu bahwa kita sering lengah dalam kondisi. Ini menganggap kita sudah pakai masker itu sudah aman. Menganggap kita sudah memakai masker itu sudah menjalani prokes. Tetapi, ada saat di mana kita berpotensi untuk mentransmisi virus. Pada saat kita menyentuh mata, menyentuh kepala, dan sebagainya, akhirnya diri kita sudah terkontaminasi. Jadi, penting sekali melakukan kebersihan tangan dalam hal ini. Kemudian untuk APD. Pemilihan APD adalah sesuai risiko tindakan. Harus kawal logistik, jangan sampai dengan kondisinya orang jadi berhambur apa, semuanya ingin memakai APD N95, semuanya ingin memakai APD gaun, dan sebagainya, yang sebetulnya tidak diperlukan. Perlu di sini, tapi berrelawan, itu sering tidak paham. Dengan kondisi saat ini banyak petugas yang sakit, Bapak, Ibu, teman sejawat, akhirnya kita merekrut relawan. Dan relawan yang baru-baru ini sering kurang paham. Memakai sarung tangan seterusnya, di meja nurse station memakai sarung tangan, ataupun dia memakai APD-nya tidak benar. Itu sebabnya ada beberapa relawan yang baru bertugas empat hari sudah positif. Karena ternyata setelah diekolasi, dia tidak benar dalam memakai APD-nya. Jangan lupa letakkan APD bekas pakai dan pembuangan limbahnya dengan benar, dan harus mandi. Setelahnya harus mandi. Kemudian untuk penggunaan dan pelepasan APD, Bapak, Ibu, teman sejawat, harus lakukan sesuai urutan, perhatikan mata mulut hidung harus terlindungi dari kontaminasi, kemudian tempat pakai dan lepas APD harus terpisah, dan jangan lupa penumpuan sampah bekas APD itu juga beresiko untuk terjadinya penularan. APD yang di sini adalah, Bapak, Ibu bisa lihat, bahwa tidak selalu harus memakai coverall, kita bisa memakai gaun, yang lain-lainnya, ini adalah dari CDC, kalau dari CDC, prefer, dia memakai N95 atau high respirator, tetap memakai gaun, sarung tangan, tidak usah double, tetapi kalau seandainya pun tidak ada masker N95, kita bisa memakai masker bedah sebagai suatu kondisi yang acceptable. Ini kalau ini adalah untuk WHO, di mana WHO memang dibagi-bagi berdasarkan risiko transmisinya. Dikatakan bahwa dalam COVID merupakan penyakit pernafasan, penularan yang bukan seperti Ebola, jadi pemakaian coverall tidak dipersyaratkan saat mengelola pasien COVID-19. Kemudian, pemakaian masker, masker 3 ply untuk petugas kesehatan harus benar cara pakai. Sekarang, makin banyak petugas yang memakai masker dobel, tapi ternyata masker dobelnya salah. Masker dobelnya medis, dobel semua, atau masker jalan-jalan ke mana-mana pakai masker N95 yang didobel juga dengan masker medis. Dari penelitian di sini dikatakan bahwa dari 1.414 petugas, di mana perawat 565, kemudian dokter 141, dan 708 petugas non-luckus yang memakai masker medis untuk kondisi-kondisi non-aerosol dan masker N95 pada kondisi-kondisi mereka di IGD ataupun emergency. Penelitian ini menyampaikan bahwa tidak ada hubungan atau penambahan positivity rate di antara petugas kesehatan yang memakai masker medis dibandingkan masker respirator saat melakukan kegiatan non-aerosol. Jadi, dalam kondisi ini pun kita berlaku bahwa ternyata sebetulnya memakai masker medis itu aman. Karena penularan dari SARS-CoV-2 lebih ke arah terhadap. untuk masker N95 jangan lupa bapak-bapak yang memakai mempunyai cambang dan rambut di wajah itu penting untuk dicukur karena kami sudah melakukan fit test dan ternyata mereka yang mempunyai cambang ternyata kondisi fit test tidak lolos. Dan yang salah lagi adalah jangan memakai masker bedah di bawah masker N95 karena menyebabkan kondisi tersebut tidak fit. Nah, untuk fit test itu bisa memakai kuantitatif ataupun kualitatif. Yang penting adalah Bapak-Ibu apakah kita memakai fit test yang kuantitatif ataupun fit test yang kualitatif yang penting adalah masker tersebut bisa melekat erat pada wajah kita. jadi cara kerja respirator atau masker N95 itu bukan merupakan suatu anyaman atau lapisan seperti halnya pada masker medis tetapi dia ada kondisi di mana materinya adalah non-wofone yang bermuatan elektrostatik untuk menangkap partikel bakteri dan virus. Sebabnya kalau kita tidak melakukan reusable dengan cara yang salah maka dia akan berakibat merupakan kerusakan pada masker tersebut. Ini fit testnya. Ingat mengganggu menggeleng kemudian berbicara itu bisa berakibat masker menjadi unfit. Jangan lupa lakukan tes segel cara memakai masker harus benar nah gaun juga demikian jangan lupa mengikat tali bagian atas belakang samping dengan rapat. Inilah yang sering titik lengahnya di sini. Petugas memakai gaun tetapi ternyata tidak mengikat dengan baik akhirnya terbuka-buka dan risiko untuk terkontaminasi. Kemudian juga sering sekali petugas memakai masker memakai google sudah memakai google kemudian di plaster nah daripada seperti itu kalau memang berisiko terjadinya suatu cipratan maka kita bisa menambahkan di sini Pfizer karena dikatakan di situ boleh memakai google dan atau Pfizer jadi boleh salah satu ataupun kita bisa tambahkan Pfizer untuk kondisi-kondisi yang berisiko terjadinya dan cairan tubuh kemudian juga pemakaian bergo pada petugas-petugas kesehatan yang memakai jilba biasanya memakai bergo sebelum memakai APD dalam bergo ini harus dipakai bersama dengan baju skrapnya jangan sampai bergonya baru dipakai setelah memakai gaun yang terjadi akhirnya bergonya melambai-lambai di depan dari dari gaun tersebut sehingga berisiko untuk juga untuk kontaminasi ingat bagian paling luar adalah bagian terkontaminasi sehingga kita harus memegang dari bagian belakang nah beberapa waktu lalu kita evaluasi ternyata banyak sekali teman-teman yang melepas hijabnya tidak benar ada yang melepas hijabnya dari depan sehingga kita tahu bahwa bagian depan adalah bagian terkontaminasi jadi pelepasan hijab yang benar adalah dari belakang jadi dari belakang kita langsung lempar atau kita buang ke depan sehingga dengan resikonya tidak terkena ke arah wajah ini Bapak Ibu ini ada teman yang waktu itu dia memakai dari depan sehingga resiko kontaminasi ada ataupun dia jemput dari ujung kepala itu juga akan berisiko lagi ini segedar sharing bahwa kami di RSPI memakai gaun dalam penatalaksaan pelaku perjalanan internasional dan Alhamdulillah selama ini kami aman tidak ada petugas yang tertular dari kondisi-kondisi tersebut nah untuk limbah mungkin ini segedar diketahui saja untuk infeksius kantong kuning kantong hitam untuk non-infeksius pada ruang APD tempatkan limbah non-infeksius kantong hitam yang ukuran besar karena sering kalau Bapak Ibu terakhir tempatkannya kantong kuning ukuran besar maka yang terjadi nanti sampah-sampah bekas bungkus APD akhirnya masuk ke sana karena petugas menjadi tidak tertib kemudian untuk lingkungan Bapak Ibu teman sejawat nurse station coba perhatikan bahwa kita sudah pakai masker tapi kenapa masih tertular ternyata bahwa telepon tidak sering dibersihkan iphone yang untuk kita berbicara kepada pasien tidak sering dibersihkan bagaimana meja kursi pintu kran wastafel keyboard komputer HP ruangan dengan demikian Bapak Ibu jangan berpikir kalau kita sudah memakai masker itu sudah aman sementara lingkungan sekitar kita bekerja tidak di evaluasi atau tidak dilakukan general planning dengan baik untuk penempatan pasien bisa single room atau kohorting berapa lama dok 2 menit lagi dokter ini bisa single room ataupun kohorting bisa natural flow untuk ventilasi mekanik sering harus evaluasi tutup pintu dengan rapat karena pintu yang tidak tertutup akan mengurangi tekanan negatif pemakaian exhaust fan juga bisa meningkatkan air change per hour kemudian arah aliran udara untuk mereka yang ruangan berventilasi alami juga kita harus perhatikan pertukaran udaranya sehingga hal ini akan bisa menilusi konsentrasi dari partikel infeksius kemudian alur petugas bagaimana nanti pelepasan APD dan untuk perlindungan petugas harus lakukan vaksinasi surveillance suhu saat datang dan no pre-santisme yang sering terjadi adalah petugas-petugas datang walaupun dia kondisinya sudah tidak sehat akhirnya dia berisiko menularkan kepada teman yang lain berbicara bersama bertugas bersama ternyata dari evaluasi klaster yang ada adalah klaster tersebut dari keluarga dia sudah tertular dari keluarga kemudian kondisinya sudah kurang enak badan dia datang ke rumah sakit akhirnya dia menulari ke teman-teman yang lainnya jangan lupa lakukan protokol kesehatan juga bagi sivitas hospitalia sering kondisi yang terlalu krodit kenapa sih kok sering terjadi petugas bukan non-kesehatan yang terkena ternyata setelah dievaluasi adalah kondisi yang terlalu krodit kondisi-kondisi ini menyebabkan juga terjadi penularan nah rumah sakit Sinanti Saroso merawat perlaku perjalanan internasional dari India Pakistan Afrika Selatan Jerman Filipina Afganistan Belanda ini sudah hampir 70 orang mulai dari bulan sekitar bulan apa ya April atau apa itu sampai ke Juli kami memberikan SOP di mana penempatan pasien kami berikan pada blok yang khusus di mana pelaku perjalanan ini tidak di kohort di kohort sesuai dengan negaranya masing-masing jadi hal ini supaya mengurangi resiko misalnya India tidak bercampur dengan misalnya dari UK atau India tidak bercampur dengan Jerman atau India tidak bercampur dengan Afrika Selatan jadi kohorting di sini adalah kohorting untuk juga berasal dari mana penempatan pasien kami tidak menempatkan tidak mesti di ruang bertekanan negatif jadi kami juga menempatkan di ruang pasien yang biasa di ruang perawatan yang perawatan tanpa tekanan negatif jadi perawatan dengan normal natural ventilasi tetapi memang kami blok jadi memang khusus satu ruangan itu adalah untuk pelaku perjalanan namun dalam ruangannya itu terpisah orang yang dari negara India tidak digabung dengan Jerman yang India tidak gabung dengan Pakistan dan sebagainya untuk mengurangi resiko transmisi untuk APD memang Bapak Ibu bahwa APD menimbulkan kehebohan beberapa waktu lalu kita berpikir bahwa ini kondisinya adalah varian ini sangat menular dan menimbulkan resiko kematian yang lebih besar dan sebagainya sehingga APD harus coverall sempat terjadi suatu mediasi sampai akhirnya kami juga dibantu oleh Prof. Hinggi dimana akhirnya kita putuskan bahwa kita tetap pakai gaun dan Alhamdulillah Bapak Ibu dan Mas Juhat kita pakai gaun pun tidak ada petugas yang tertular tidak ada petugas yang tertular dari varian Delta ini padahal dari pasien-pasien ini hasilnya adalah varian Delta kemudian juga ada yang varian Alpha dan sebagainya tapi Alhamdulillah sampai bulan Juli ini kami merawat masih ada pasien yang dari Afganistan Afrika Selatan Alhamdulillah petugas tidak tertular pada saat melakukan perawatan memang kriteria rilisnya berbeda karena memang kriteria rilis mereka bisa dilepas itu adalah dari Cabin Cash dimana bahwa mereka 14 hari negatif 14 hari harus negatif ataupun kalau seandainya tidak negatif maka mereka akan diperpanjang sampai 20 hari setelah 20 hari baru dievaluasi lagi dilihat city value-nya kalau city value tidak ada 40 sehat maka dia bisa rilis tetapi kalau kurang dari 40 maka dia harus isolasi lagi sampai 14 hari selanjutnya nah ini WHO rekomendasi Bapak Ibu bisa melihat disini bahwa sama cara pelindungan kepada petugas sama cara penanganannya cara memakai PPI-nya sama jadi same basic protektif untuk terhadap varian baru memang dari beberapa varian lebih mudah menular tetapi semuanya itu bisa dikontrol dengan mencuci tangan menjaga jarak pakai masker dan sebagainya nah bagaimana untuk menjaga penyebaran lanjut dari varian ini adalah penguatan sistem surveillance meningkatkan pemeriksaan pelaku perjalanan meningkatkan pelacakan kontak karantina isolasi dan menghindari perjalanan ke daerah-daerah dengan insiden yang lebih tinggi dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas genetic sequencing take hope basis ini slide saya yang terakhir adalah bahwa varian of concern dan varian of interest itu sudah teridentifikasi di Indonesia dan mutasi dari source kog2 ini meningkatkan transmisi menurunkan kemampuan diagnostik pencegahan dan terapi tetapi mutasi tadi kalau kita dengarkan bahwa sebelumnya bahwa kita lihat juga gambarannya itu dapat diminimalkan dengan mencegah penularan karena makin banyak penularan maka banyak akan terjadi mutasi supaya tidak mutasi maka kita minimalkan supaya tidak ada resiko penularan dengan cara penerapan PPI dengan baik perlu komitmen kepatuan perlu sering mengontrol saling menolong dan saling menolong saya rasa itu saja dari saya dokter Lili terima kasih atas perhatiannya kita bersama-sama berdoa dan berharap semua petugas kesehatan dan masyarakat untuk tetap sehat menjaga kesehatan stay safe stay healthy dan stay happy saya kembalikan kepada dokter Lili terima kasih baik terima kasih dokter Titi materi yang luar biasa ya penyampaian yang sangat jelas dengan tips-tips bagaimana kita menggunakan APD dan yang benar gitu ya kita sudah menggunakan tapi jangan sampai tertular disini sudah banyak yang mengajukan pertanyaan tapi mohon Bapak Ibu bersabar lebih dahulu kita akan nanti akan ada sesi diskusi saat ini kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu protokol kesehatan di masyarakat dalam menghadapi COVID-19 varian baru yang akan disampaikan oleh Bu Yohana Francisca Wapini saya berikan dulu CV beliau Bu Yohana ini lahir di Klan 15 Juni tahun 1962 beliau alumni dari Bachelor of Nursing dari University of New England di Australia pada tahun 2001 dan menyelesaikan Magister Administrasi Rumah Sakit pada tahun 2014 beliau aktif sejak tahun 2014 di Perdalin ya diawali dari Perdalin Jaya kemudian HIPI cabang DKI dan HIPI Pusat kemudian saat ini di PP Perdalin di bagian Dikat dan beliau juga berpengalaman bekerja di berbagai rumah sakit besar ya di Jakarta saat ini beliau di Siloam Hospital baik silahkan Bu Yohana selama 30 menit depan penyampaian materinya persilahkan terima kasih Bu Dr. Lili atas waktunya dok saya kesulitan share screen bisa dibantu sama Mbak Yunita ya baik mohon Mbak Yunita bisa membantu share screen beliau ya terima kasih sudah terlihat tinggal slide show baik selamat siang Prof. Fingki para dokter sekalian guru-guru senior Bapak Ibu yang saya hormati terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya sore ini saya mendapatkan tugas dari Prof. Fingki untuk sharing tentang protokol kesehatan di masyarakat dalam menghadapi COVID varian baru wah ini menurut saya saya agak mudah ya karena tadi introduction-nya sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Titi terima kasih Dr. Titi ya lanjut Mbak Nita jadi pada sesi ini saya hanya akan sharing diskusi tentang protokol kesehatan di masyarakat karena kalau di rumah sakit kita sudah banyak sekali bahas Bapak Ibu yang saya hormati kita ketahui bahwasannya COVID-19 itu telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia dan juga sudah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Kep Presiden nomor 12 tahun 2020 kita lihat saat ini kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat bukan hanya di Indonesia saja ya juga sudah kita lihat tadi presentasi Dr. Titi sampai-sampai melampaui kapasitas bed yang ada di seluruh wilayah yang ada di Indonesia juga sudah ditemukan adanya beberapa varian baru yang menjadi varian of concern pada saat ini tadi Dr. Titi juga sudah jelaskan untuk itu penanganan secara serius secara sinergis dan disiplin dari pemerintah dan tentu saja juga seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dan tentu saja pemahaman tentang protokol kesehatan di masyarakat juga perlu ditingkatkan ya lanjut Mbak Nita Bapak Ibu tadi sudah dijabarkan juga sudah mulai banyak sekali varian baru virus corona yang menjadi apa namanya interest dan juga concern kalau kita lihat di sini banyak sekali sudah kita bisa lihat kode-kodenya kemudian yang di Indonesia yang menjadi concern adalah alpha beta dan delta slide berikut Mbak Nita di BHO di BHO sendiri supaya kita tidak memberikan stigma wah itu dari Wuhan wah itu dari India dari Filipina dari Afrika dari UK maka sudah diberikan nama-nama sesuai dengan kode seperti alpha itu B117 itu alpha ada beta gamma delta dan sampai dengan bahkan kapa supaya mempermudah ataupun menghilangkan stigma daripada negara asal daripada virus itu sendiri lanjut Mbak Nita ini tadi juga saya lihat slide-nya dokter titik juga sudah ada sudah langsung kita bisa lihat di sini bahwasannya varian of concerns kita terutama di Indonesia memang kita juga masuk ke alpha beta gamma dan terutama delta kalau kita lihat delta ini fokus varian of interest nya April eh begitu Mei sudah masuk ke concern juga kita ketahui bersama lanjut Mbak Nita nah untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati bagaimana protokol kesehatan di masyarakat adakah yang baru kita lihat slide berikutnya strategi pencegahan dan pengendalian COVID-19 tadi kita sudah tahu ada ada apa beta dan delta ada beberapa strategis yang sudah ditetapkan oleh menteri kesehatan kita harus bener-bener baik terhadap penerapan protokol kesehatan secara disiplin ya kita sudah paham semua tentang 5M kemudian pasien-pasien yang terpapar varian yang baru ini harus isolasi dan selanjutnya kita juga kencangkan canangkan tentang melakukan tes kemudian melakukan telusur dan juga memberikan treatment kepada para pasien ataupun masyarakat yang sudah terduga lanjut Mbak Nita bagaimana pengendalian COVID-19 ini menurut satuan tugas penanganan COVID-19 yang di publikasikan pada Mei 2021 bahwasannya sebenarnya cara mengendalikannya kalau tadi memang di rumah sakit itu kencang dengan kewaspadaan isolasi yang sudah dijelaskan oleh dokter Titi kalau di masyarakat ini kita lebih fokus ke arah tiga pilar utama dalam mengendalikan COVID-19 tadi ada tiga M yang sudah berkembang menjadi lima M yaitu pakai masker jaga jarak tidak menghindari tidak menghadiri perumunan melakukan cuci tangan dengan sabun maaf suara Bu Yohana miut ya Bu jadi dari tadi ya dok oke tadi jelas oh iya baik terpencet kelihatannya Prof maaf jadi pengendalian COVID-19 kalau di rumah sakit untuk kita fokus kepada kewaspadaan isolasi kalau di lapangan tentu saja sebagian dari kewaspadaan isolasi kita bisa terapkan tetapi Satgas yang dipublis pada Mei 2021 itu ada tiga pilar yaitu 3M 3T dan pemberian vaksinasi semua kegiatan pilar-pilar ini harus dilakukan secara sinergis secara kompak disiplin dan konsisten sehingga sehingga menjadi suatu habit ataupun kehidup baru lanjut Mbak Nita nah ini berdasarkan WHO sesuai dengan Bigly Epidemiology update pada tanggal 28 Februari 2021 pencegahan dan mengatasi masalah COVID-19 ini sebenarnya memang belum ada hal yang baru untuk di masyarakat memang tetap diperlukan masker jadi seluruh warga harus menggunakan masker tetapi Bapak Ibi yang saya hormati bukan hanya masker saja yang dia menjadi hal yang paling hebat yang paling penting sehingga tidak tertular COVID-19 nah ini di masyarakat masih juga kalau tadi di rumah sakit kita polemik dengan pakai coverall atau pakai gaun pakai double mask atau tidak kalau di masyarakat memang kebanyakan begitu mengatakan saya sudah vaksin saya sudah pakai masker aman nah ini yang perlu edukasi-edukasi yang terus menerus dari kita sebagai pemerhati PPI agar tidak semakin banyak yang tertular karena sudah merasa menggunakan masker ada yang lain selain masker juga diperlukan adanya personal hygiene jadi harus sering melakukan cuci tangan kemudian distancing juga tetap dilakukan kemudian jangan menyentuh-nyentuh wajah kemudian ada etika batu yang harus diterapkan rumahnya harus ada ventilasi tempat pekerjaannya juga harus ada ventilasi yang bagus nah ini semua adalah memang sudah didengungkan oleh WHO dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19 juga bisa kita lakukan di masyarakat tadi juga sudah dibahas disinggung-singgung oleh dokter Kiti ya lanjut Mbak Nita nah menurut WHO tahun 2020 itu ada beberapa jenis masker yang direkomendasikan N95 kita tahu filtrasinya 95% kemudian masker bedah itu 80% sampai 85% jadi kenapa saya rasa Bapak Ibu semua pemerhati PPI terutama itu sudah sangat paham nah bagaimana kita mengedukasi supaya N95 tadi tidak dipakai oleh masyarakat umum seperti itu karena nanti pas tenaga kesehatan memerlukan sudah tidak ada nah ini pentingnya jadi kita masih lihat banyak di umum itu masih menggunakan N95 kemudian masker bedah dan masker kain itu filtrasinya memang menurut WHO juga 50-75% masker kain ini tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh tenaga medis Bapak Ibu para dokter yang saya hormati kita sudah dijelaskan oleh pembicaraan sebelumnya dokter titi bagaimana cara menggunakan masker yang benar kemudian pemakaian masker yang tidak direkomendasikan itu yang seperti apa ini saya lewatkan saja mungkin nanti supaya bisa banyak diskusi kelihatannya tadi sudah banyak sekali yang bertanya lanjut Mbak Nita cara menggunakan masker nah yang paling penting WHO merekomendasikan boleh pakai N95 boleh pakai surgical mask dan bahkan kain kalau yang kain itu dipakai di umum yang penting adalah memiliki tiga kriteria parameter yang sudah benar tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter titi bahwasannya masker tersebut harus fit benar-benar dia harus apa namanya lengket di di muka kita di mulut hidung kemudian filtrasinya juga kita harus ketahui harus sesuai dengan apa kegunaannya kita tahu bersama bahwasannya COVID-19 ini adalah masih melalui droplet jadi pastikan filtrasinya sesuai dan kita juga mudah atau enak untuk bernafas jangan sampai kita pengap sehingga baru memakai 10 menit sudah keringat dingin sudah apa namanya pengen buka atau jadi pegang-pegang pastikan tiga ini ada fit filtrationnya oke kemudian apa namanya pemakaiannya juga bisa bernafas dengan dengan nyaman tidak ada tidak terganggu ini yang direkomendasikan oleh WHO lanjut terakhir kali adalah Juni 2020 nah ini tadi masker kain oleh WHO masih diperbolehkan untuk masyarakat umum yang pasti dia harus ada tiga lapisan saya rasa ini tadi juga sudah dijelaskan ada absorbent fabric kemudian juga yang tengahnya middlenya ada lapisan tengahnya kemudian yang luarnya juga pastikan supaya kita tidak apa namanya tertular dan menularkan droplet-droplet yang baik yang dari luar maupun dari kita sendiri jadi ada syarat-syaratnya yang Bapak Ibu mesti informasikan juga ke kalaya umum ke masyarakat karena seringnya masyarakat juga masih banyak saat ini pakai masker kain biasa hanya satu lembar tadi waktu saya keliling di tempat pekerjaan saya juga saya masih temukan apa namanya tenan-tenan itu pakai masker scuba nah itu kan bahaya sekali nah ini pentingnya kita harus benar-benar mengedukate semua orang yang ada di sekitar kita kalau tenaga kesehatan sudah pasti semua masinya paham lanjut wanita ini cara mencuci pastikan jangan sampai Bapak Ibu ada warga ataupun masyarakat yang dia pakai masker maskernya sudah benar tapi terus dipakai terus tidak dicuci setiap hari atau kalau bisa sehari dua kali itu ganti nah cara mencucinya pun juga harus diajarkan kalau ada air hangat syukur kalau tidak ada ya pakai air biasa pakai deterjen jangan lupa saya rasa sudah tahu semua kemudian juga dikucek-kucek kemudian dibilas dengan air yang bersih mengalir dikeringkan disetrika baru dipakai lagi nah kebanyakan adalah itu masker itu terus dikantongin atau digeletakin nah ini dia yang berkeadilan sosial bagi seluruh keluarga yang ada di rumah satu kena terkonfirmasi positif yang lainnya pasti kena termasuk saya juga saya juga dapat dari suami terus saya terus anak-anak nah ini antara lain kenapa kita harus edukasi ke masyarakat betapa pentingnya masker ini penggunaan masker karena sebagian besar itu masih ya kan sudah pakai masker jadi selfie-selfie pegang-pegang ketawa-ketawa seperti itu ya lanjut Mbak Nita ini juga sudah dijelaskan oleh dokter Titi jadi kita lewatkan saja bagaimana cara menggunakan medical mask supaya aman lanjut Mbak Nita slide berikut this is terus ini juga bagaimana cara menggunakan yang non-medical jadi yang dari kain ya apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan tadi sudah sangat jelas oleh dokter Titi kita lewatkan saja ini rekomendasi dari WHO kita masih bicara tentang pengendalian COVID-19 untuk masyarakat pastikan masyarakat paham bahwasanya penggunaan masker tadi bukan satu-satunya cara untuk apa namanya untuk menjegah supaya tidak terjadi COVID-19 kita juga harus tetap social distancing juga diajarkan di reminder lagi kalau perlu dikasih sign it sign it kemudian juga harus benar-benar kalau sakit itu nah ini dia sakit tidak boleh bekerja jadi tempat saya dokternya mengatakan kalau batuk pilek tidak usah kerja akhirnya dalam satu hari yang batuk pilek itu tidak kerja itu ada dua hari yang lalu ada enam orang yang katanya batuk pilek kita juga mesti bijak dalam sikap ini kemudian kebersihan tangan terus dilakukan terus bukan hanya waktu-waktu tertentu saja kalau selama ini ini kan mau makan kerja dari pagi sampai dengan siang saatnya makan baru cuci tangan sekali tidak lagi sekarang lebih sering itu lebih bagus untuk mencegah kita tertular dan menularkan sering-sering lingkungan kita harus bersih tadi dokter Titi juga sudah jelaskan bahwa saya di lingkungan kerja kita di lingkungan rumah kita di lingkungan masyarakat kita pun juga perlu dibersihkan secara berkala jadi harus lebih sering membersihkan lingkungan di mana kita berada entah di kantor entah di rumah entah di lingkungan yang lainnya kemudian pastikan masyarakat paham tentang respiratory hygiene etika batuk etika bersin itu juga dijelaskan supaya mereka paham bagaimana caranya dan tentu saja semuanya harus ada juga tentang penata laksanaan sampah jadi tempat saya itu waktu itu banyak terjadi cluster ternyata sampahnya ini juga beresiko karena sampah hanya dibuang begitu saja oleh yang mengumpulkan dia juga kurang paham sehingga mungkin bekas sampah-sampah tadi juga sudah masih ada komannya sehingga petugasnya positif nah ini juga menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita mengedukate setiap orang di lingkungan kita masing-masing kalau kita sendiri bagaimana supaya tidak tertular tentu saja kita benar-benar jaga jar sudah pasti sering cuci tangan sudah pasti etika batuk bersin juga harus dikerjakan dengan benar menggunakan masker dengan tepat dan benar tadi sudah dijelaskan yang sering sekarang masih sering ada pakai masker yang penting nutup atau digantung di leher digantung di daku atau hidungnya kebuka karena masker tertentu itu kalau dipakai sebentar apalagi ngomong sudah cenderung lepas dalam arti hanya mulutnya saja yang ketutup hidungnya tidak ketutup sama sekali kemudian pastikan ventilasi di tempat kita berada harus mudah-mudahan bagus ya lanjut Mbak Anita slide berikut ini adalah benar-benar yang sangat gampang dipahami oleh masyarakat secara umum jadi jangan lupa menggunakan masker setiap saat meskipun nah kan saya sudah divaksin terus saya seperti saya saya penyintas saya sudah divaksin aman jadi jagoan begitu sehingga apa namanya 3M atau 5M tidak diindahkan kemudian 3T tidak diindahkan vaksinasinya juga suka-suka nah ini tugas kita semuanya bahwasannya benar-benar masker walaupun dia adalah hirarki pengendalian pengendalian COVID-19 yang paling bawah tapi itu yang memang dilakukan oleh masyarakat jadi jangan sampai karena masker justru menyebarkan kuman-kuman tadi jadi ini banyak sekali saya di lingkungan kerja di lingkungan komunitas itu juga masih banyak yang tidak paham kemudian menjaga jarak sudah pasti kebersihan tangan jangan lupa membatasi mobilitas menjauhi kerumunan dan menghindari makan bersama ini terutama kalau di tempat bekerja satu meja makan bareng-bareng ini masih banyak terjadi nah itu tugas kita semua ya lanjut wanita nah ini berdasarkan Satgas yang baru dipublish Satgas COVID-19 disamping itu semuanya yang pasti punya slogan 3M untuk menghindari COVID itu ada iman berarti menjalankan ibadah sesuai dengan agama kemudian aman yang tadi kalau di rumah sakit kita mau menerapkan kewaspadaan tandat kewaspadaan transmisi kalau di umum di masyarakat kita menerapkan apa namanya 5M kemudian imun juga harus dijaga olahraga teratur istirahat cukup gak usah panik makanan yang bergisi nah ini semua adalah memang harus kita edukasi kepada masyarakat umum lanjut wanita ya lanjut lagi ya kemudian kita bisa simpelkan ya Bapak Ibu yang saya hormati bahwasannya saya mencoba untuk menyimak saya mencoba untuk mencari apa namanya sumber-sumber apakah sebenarnya dengan adanya varian baru ini muncul juga kebijakan ataupun muncul juga protokol baru dalam rangka menghadapi covid varian baru ternyata saya belum ketemu ya jadi dari presentasi saya sharing saya memang belum ada protokol baru untuk menghadapi covid varian baru ini kemudian yang kita harus tekankan adalah bahwasannya penggunaan APD itu harus dilakukan dengan tepat dan benar baik di apa namanya layanan kesehatan maupun di masyarakat yang tadi saya sudah jelaskan masker pakai tapi di leher atau ada jambangnya tidak tepat dan benar kemudian kita harus benar-benar kompak sinergis disiplin dan konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah di semua lini jadi bukan hanya para dokter para profesor para nurse tidak tetapi seluruh lapisan masyarakat di semua lini juga harus benar-benar secara kompak menerapkan protokol-protokol yang sudah distandarkan kalau kita juga harus taat kepada kebijakan pemerintah misalkan kebijakan pemerintah itu ada 3T ada kalau ada apa namanya gejala kita harus tes kemudian kita harus telusur dan kita harus obati dan jangan lupa juga kita semua harus menerapkan 3M ataupun 5M dan yang terakhir kali adalah vaksinasi tidak usah menunggu vaksinasi apa itu tetapi mari kita benar-benar semuanya menjalankan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar kita semuanya terhindar dari wabah ini dan segera berakhir saya rasa itu dari saya dokter Lili terima kasih dan saya kembalikan ke dokter baik terima kasih Bu Yohana materinya yang disampaikan dengan sangat jelas untuk kita ketahui bersama sebagai masyarakat baik Bapak Ibu sekalian kita akan lanjut ke materi yang ketiga yaitu pengalaman terapi pasien COVID-19 di era COVID-19 dengan mutasi ini yang akan disampaikan oleh dokter Kurnia Fitri Jamil saya bacakan dulu CV beliau dokter 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 Kurnia Fitri Jamil MKS SPPD KPTI Finasim ini beliau alumni dari FKUI tahun 1992 kemudian sebagai spesialis penyakit dalam dari FKU 4 tahun 2003 kemudian MKS dari FKU 4 juga tahun 2004 dan konsultan penyakit tropik infeksi dari FKUSU tahun 2008 kemudian beliau meraih PhD dari FKU GEN tahun 2016 beliau saat ini menjabat sebagai ketua perdalin cabang Aceh dan juga ketua divisi tropical medicine di Universitas Sakwala juga ketua Petri Aceh demikian saya persilahkan untuk 30 menit ke depan dokter Fitria dokter Kurnia Fitria Jamil silahkan dok baik terima kasih dokter Lili sebagai moderator dan sebentar saya izin share screen apakah sudah terlihat sudah dokter silahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada ketua umum PP perdalin pusat yang sudah mengundang saya yaitu Profesor Dr. Dr. Hindra Sekirawan Satari spesialis anak konsultan M Tropical Pediatric dan juga terima kasih kepada MC tadi Ibu Ibu Asih dan moderator Dr. Lili Indrawati dan saya menyapa narasumber Dr. Titi Sundari spesialis paru konsultan Ibu 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 Johanna Franziska Mars yang bersama-sama pada hari ini dan juga Ibu Tessa dari sponsor baik terima kasih saya sudah diundang baik untuk mempersingkat waktu saya diberi judul dengan pengalaman terapi pasien COVID-19 yang di era COVID-19 dengan mutasi saat ini sebagai pendahuluan mungkin kita masih mengingat bahwa saya menyapa Bapak Ibu Teman Sejawat Seminar Online hari ini kita mengenal masih memakai pada definisi operasional dari Kementerian Kesehatan tentang kasus suspek kemudian probable kasus konfirmasi dan ini menjadi patokan kita dalam mendiagnosis nah setilas kita mendengar kembali mungkin tadi sudah juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa kita ketahui bahwa gejala-gejala COVID-19 ini cukup bervariasi dari mulai sakit kepala kemudian ada keluhan batuk sesak bahkan ada gangguan di gastrointestinal mual muntah diari kemudian ada juga keluhan badan yang lemas kemudian juga ada sekarang kita sering melihat keluhan pasien dengan COVID-19 itu hilang penciuman hilang rasa di lidahnya atau berkurang nah ini menjadi keluhan-keluhan yang bisa muncul setelah terpapar COVID-19 sekitar 2 hari sampai 2 minggu kemudian kemudian juga ada keluhan-keluhan manifestasi yang diluar dari sistem pernafasan yaitu dari sistem dermatologi kemudian jantung kemudian juga endokrin kemudian neurologi kemudian gangguan pada pembulu darah vaskuler dan juga ginjal dan hati dan ini menjadi perhatian oleh para teman sejawat dokter yang merawat pasien COVID-19 agar lebih waspada dapat melihat hasil-hasil laboratoriumnya juga secara klinis yang ada pada pasien baik itu pemeriksaan penunjang seperti elektrokardiografi ekokardiografi laboratorium baik dari darah apakah itu kadar gula darah karena ada juga pasien datang dengan hiperglykemi walaupun tidak ada riwayat diabetes datang dengan kondisi bisa ketoacidosis diabetes kemudian juga peningkatan dari sistem fungsi hati peningkatan SGOT SGPT bilirubin kemudian juga tidak jarang dengan gangguan fungsi ginjal dan juga yang sering menyebabkan kematian adalah pasien itu jatuh ke dalam kondisi stroke akibat dari adanya tromboembolism atau difentrombosis kemudian juga ada emboli dari paru kalau kita berbicara varian dari COVID-19 tentu kita sudah dapat penjelasan dari narasumber sebelumnya baik dari dokter titik maupun dari bu yohana jadi memang kita melihat kembali bahwa struktur dari virus COVID-19 ini adalah RNA virus yang dapat mudah sekali bermutasi karena itu komponennya ada yang komponen S ada membran ada nukleokapsid dan juga ada dari genom dari RNA tersebut ini yang menyebabkan virus COVID-19 ini sangat mudah bermutasi dan kita sudah melihat bagaimana mutasi-mutasi yang sudah muncul WHO tahun 2020 telah membuat suatu staging daripada penyakit COVID-19 mulai dari ringan sedang berat bahkan kritis ini merupakan dari berbagai macam penampakan klinis yang dapat dilihat mulai dari keluhan yang sederhana ringan hanya demam dan batuk sesak saja bahkan ada yang sudah jatuh ke dalam gangguan paru yang berat disertai dengan infiltrat dan terjadilah pneumonia pneumonia juga bisa menjadi lebih berat lagi bahkan bisa menjadi severe pneumonia dan juga acute respiratory distress syndrome atau ARDS bahkan komplikasi lain yang bisa terjadi adalah sepsis dan shock septic kemudian COVID-19 ini berdasarkan stagingnya melihat dari kejala klinis maupun laboratoris kita melihat dari severitynya maupun dari waktu yang terus berjalan kita melihat disini ada tiga staging yaitu staging satu adalah early infection staging dua pulmonary fase dan staging tiga ada hiper inflamasi nah disini kita lihat bagaimana pertama sekali respon virus itu yang sangat tinggi dan menyebabkan kemudian beberapa waktu bisa 5-7 hari kemudian ada yang sampai 10 hari menjadi fase inflamatori yang berlebih atau respon inflamatori yang sangat meningkat nah ini secara klinis dapat kita melihat bahwa mulai dari keluhan demam yang hanya 37,5 atau 38 derajat celsius disertai batuk kering atau ada sesak nah ternyata ini juga akan bisa menjadi lebih berat dan jatuh ke dalam fase hipoksia sesak napas yang berat bahkan menjadi satu penurunan dari saturasi oksigen yang sering sudah harus diwaspadai bila di bawah 93% spO2 bahkan untuk secara klinis jatuh ke dalam akut respiratory distress syndrome sears dan shock bahkan gagal jantung akibat dari adanya corpulmonale syndrome dimana jantung dan paru saling berhubungan yang dapat menyebabkan komplikasi secara bersamaan kemudian secara laboratoris juga kita bisa melihat di awal adanya tanda-tanda lymphopenia kemudian adanya abnormal dari staging thorax photo atau baik dengan ronsen maupun dengan CT scan kemudian adanya prokacitonin yang awalnya normal atau rendah bahkan lama-kelamaan akan meningkat pada tahap yang sudah hiperinflamasi kita melihat terjadinya marker-marker inflamasi yang cukup signifikan meningkat seperti seriaktif protein LDH interleukin 6 D-dimer ferritin troponin I dan troponin T kemudian NT proBNP L-fasien jadi ini yang menyebabkan menjadi scoring berat tidaknya COVID-19 nah yang menjadi pertanyaan kita bagaimana pemilihan antivirus yang diberikan jadi sampai saat ini memang terapi definitif COVID-19 memang belum ada jadi penelitian masih terus berlangsung dan untuk beberapa obat-obat yang bisa menolong untuk orang COVID-19 yang masih direkomendasikan oleh para ahli-ahli di dunia WHO dan juga masih dalam penelitian kita masih bisa memilih antiviranya FAPI-Virafir dan atau Remdesivir kalau untuk apa namanya Tami Flu itu tidak begitu dianjurkan karena itu masih spesifik untuk influenza yang kita sering dengan Ocelta Oceltamivir itu belum direkomendasikan juga penggunaan steroid pada pasien-pasien COVID-19 bagaimana untung dan ruginya ini juga banyak sekali literatur ataupun jurnal-jurnal yang dapat kita baca bagaimana peran steroid ini masih dapat direkomendasikan kemudian juga tentang peran daripada terapi-terapi yang lebih spesifik untuk imun respon kita seperti tocilizumab yang merupakan sebagai anti dari interleukin-6 kemudian kita sudah mendengar juga dengan terapi plasma konvalesan kemudian intravena imunoglobulin dan juga antikoagulan bagaimana menghadapi varian baru COVID-19 dengan pengobatan yang sekarang sudah ada kita kenal dengan antivirus remdesivir dan juga vapipirafir kedua obat ini kita lihat di gambar ini bahwa perannya adalah sebagai inhibitor dari replikasi virus RNA tersebut dimana pada gambar di bawah ini kita lihat dapat menghambat enzim dari RNA dependent RNA polimerase atau selanjutnya disingkat dengan RDRP nah disini untuk dapat mencegah supaya RNA virus itu tidak dapat menjadi suatu virus yang berkembang yang lebih baru dan berlanjut untuk memperbanyak dirinya dan memperbanyak jumlahnya nah inilah peran dari antivirus ini dimana untuk menghambat replikasi translasi dari mRNA menjadi virus yang baru disana perannya sebagai inhibitor enzim RDRP sehingga remdesivir ini dan papirafir ini cukup direkomendasikan pada tahap yang sedang kemudian sampai berat dan kritis nah bagaimana steroid steroid sudah direkomendasikan juga saat ini masih bisa dipakai pilihannya antara lain adalah dexamethason hidrokortison methylprednisolon dan prednisone tentu ini juga kita melihat dari dosis-dosis yang sesuai sifatnya ini anti-inflammasi sehingga tidak bersifat sebagai imunosupresan oleh karena itu dosisnya cukup kecil dan dapat membantu proses inflammasi yang sudah terjadi tidak menjadi lebih berat dan dosis dexar hidrokortison methylprednisolon dan prednisone mempunyai dosis-dosis yang ekivalen sehingga remdesivir fafirafir dan dexamethason ini dapat dipakai direkomendasikan untuk pengobatan pada COVID-19 mulai dari yang jelas sedang ringan dan sedang berat dan kritis kita kenal sebagai anti-interleukin 6 yaitu tocilizumab di mana tocilizumab ini pada umumnya dapat diberikan pada awal daripada stadium yang berat oleh karena itu bersifat imunosupresan juga sehingga dapat mencegah jumlah virus menjadi lebih berat dan membantu efek inflamasi yang sudah terjadi jadi memang tocilizumab ini juga masih direkomendasikan untuk dipakai pada orang yang sedang dan berat dan kritis nah kita lihat disini peran tocilizumab yaitu dapat menekan daripada peran sitokin dari interleukin 6 yang merupakan suatu sitokin penyebab peningkatan atau hiper inflamasi pada COVID-19 sehingga tocilizumab ini juga dapat direkomendasikan untuk pada stadium yang sedang berat dan kritis nah bagaimana peran dari imunoglobulin terapi ada yang plasma konvalesan dan IVIG nah disini juga plasma konvalesan masih direkomendasikan dari orang-orang yang sudah penyintas COVID-19 dan dapat diberikan kepada orang-orang yang pada stadium yang berat dan kritis kemudian untuk IVIG juga masih direkomendasikan untuk pemberiannya untuk dalam mencegah menekan proses inflamasi supaya tidak menjadi lebih berat nah kemudian penggunaan dari antikoagulan disarankan pada kasus-kasus yang sedang yang sudah mulai indikasi dirawat di rumah sakit walaupun belum pas berat boleh diberikan lebih awal pemberian low molecular weight heparin atau LMWH kemudian juga bisa pilihan lain adalah unfractionate heparin atau UFH nah selanjutnya bagaimana efikasi dari terapi pada varian COVID-19 yang baru kita tadi sudah mengenal sudah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya itu Ibu Dr. Titik Ibu Johana tentang FOI yaitu varian of interest kita kenal dengan beberapa varian ETA Epsilon Theta Kappa dan lain sebagainya masih ada kemudian juga FOC varian of concern kita kenal dengan Alpha Beta Gamma dan Delta nah ini yang juga menjadi perhatian kita di mana varian ini memuncul akibat dari virus COVID-19 ini adalah tipe RNA virus ini sudah cukup jelas tadi diberikan oleh pembicara sebelumnya tentang Alpha Beta Gamma dan Delta saya tidak mengulanginya lagi namun ini dapat menjadi referensi buat Bapak Ibu teman sejawat sekalian juga ada yang baru tentang varian of high consequence juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya sehingga saya tidak mengulang lagi karena itu saya diharapkan bagaimana berbagi pengalaman tentang merawat pasien COVID-19 di tempat kami di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin di Banda Aceh ini kita tetap waspada dengan varian baru dan ini ada sedikit saya dari dulu pedoman tata laksana COVID-19 yang masih dipakai oleh lima perimpunan organisasi profesi yaitu penyakit dalam jantung paru kemudian anestesi dan juga ilmu kesehatan anak tentu obat-obat yang digunakan pada pengobatan COVID-19 ini merupakan dosis-dosis yang disesuaikan dengan per kilogram berat badan ini merupakan skematik adalah tata laksana pengobatan COVID-19 di rumah sakit bahkan ini yang sudah cukup sedang dan berat dan kritis yang bisa sampai dengan pembantuan penggunaan ventilator baik kita masuk kepada kasus pertama untuk berbagi pengalaman saja sekian banyak kasus mungkin yang bisa kami sharing kepada Bapak Ibu teman sejawat semua kami melaporkan disini seorang laki-laki 63 tahun wira swasta masuk dengan keluhan sesak nafas dan demam namun kami tidak mendapatkan riwayat kontak erat COVID-19 sehingga pasien ini belum pernah ada riwayat COVID-19 juga sebelumnya dan pasien ini memang waktu itu belum ada proses vaksinasi sehingga belum sempat divaksin nah comorbid yang ditemukan pada kasus ini ada hipertensi dan diabetes namun pasien ini tidak kontrol teratur nah untuk penyakit asma tidak ada ini saya sampaikan kami sampaikan yang mungkin poin-poin penting saja dimana pada pengusahaan fisik saat masuk rumah sakit keadaannya cukup baik sadar namun tensinya sangat tinggi nanti masih normal pernafasan sudah mulai cepat ada keluhan sesak dan suhu subfebris namun saturasi oksigennya saat diperiksa waktu masuk itu sudah turun 90% nah ini sudah dibawa 93% jadi sudah harus menjadi pengawasan dan harus dirawat nah pada EKG tetampak adanya left ventricle hipertrofi dan iskemik kemudian pada swab NASA PCR SARS-CoV-2-nya positif dengan cycle threshold value-nya itu 28 cukup infeksius nah dari data laboratorium dan penunjang yang kami dapatkan di sini trombositopenia trombositopenia kalau lekosidnya masih dalam batas normal kemudian yang menonjol di sini selain trombositopenianya pada awal masuk jadi ini merupakan perawatan sampai 15 hari lebih kurang 2 minggu lebih kemudian kita lihat di sini yang menjadi perhatian juga peningkatan dari urium keratininnya kemudian ada peningkatan sedikit nah kemudian dari elektrolitnya kita lihat masih dalam batas normal namun di dimernya yang sudah meningkat pada awal masuk 2,2 lebih dari 0,7 yang menjadi scoring yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya hiperkoagulasi nah sudah terjadi kemudian glukosa darahnya sewaktu pada waktu masuk hampir 400 dengan HbA1c juga tidak baik di atas 8 kemudian pada torak fotonya terdapat pneumonia yang bilateral dengan saturasi O2-nya sudah mulai turun sampai 85% paling rendah dan itu saat kami observasi di ruang IGD airborne waktu awal masuk sambil menunggu hasil swab PCR-nya nah ini kalau kita lihat dari waktu ke waktu dari hari ke hari perawatan dimana fotothorax-nya menunjukkan infiltrat yang sangat berat dan ini menunjukkan pneumonia berat dan kondisi saat itu semakin menunjukkan suatu akut respiratory distress syndrome dimana saturasi oksigen sudah sampai turun menjadi 80% dan kalau kita lihat di sini agak sedikit obesitas lebih kurang di atas 30% tidak sampai di atas 40% nah ini dari waktu ke waktu foto ronsen kita lihat di hari pertama hari ketiga hari kelima hari ke delapan hari ke sepuluh dan hari kelima belas kita melihat di sini ada perbaikan dari hari ke hari oleh karena pengobatan cukup optimal dan direspon baik oleh tubuh pasien nah diagnosis yang kami tegakkan waktu itu adanya ARDS dengan COVID-19 derajat berat dengan pneumonia bilateral masih kami DD juga dengan kemungkinan differential diagnosis ada tuberculosis paru dan ada suatu tanda-tanda di IC hipertensi stage 2 diabetes mellitus tipe 2 dyspepsia insufisiensi renal dan liver nah pada terapi yang kami berikan saat itu kami karena kondisi saturasi sudah 80 indikasi untuk dirawat di ruang ICU ricu COVID-19 namun kondisi bed saat itu masih penuh dan kami rawat di ruang pinere dengan observasi dan ada monitor yang ketat kami berikan diet DM yang lunak pasien masih sadar bisa makan rendah garam dengan total kalori 2100 kilokalori per hari oksigenasi kami adekuat dengan awalnya pemberian dengan NRM kemudian kami naikkan karena saturasi cenderung turun dengan pemberian nasal high flow nasal dengan pemberian tekanan dari pemberian oksigennya 10-15 liter per menit target yang diharapkan adalah SpO2 itu mencapai 96% atau lebih bahkan kalau bisa ya mencapai 98% saja sudah sangat baik tapi diharapkan sudah sangat baik bila 96% posisi kita atur semi voler kemudian mobilisasi kita buat terbatas dulu dan bertahap pada perawatan selanjutnya dengan IV-line kita berikan NACL kebutuhan 1500-2000 cc pemantauan ketat status hidrasi karena pasien dengan reward hipertensi dan juga ada insufisiensi renal maka kita juga harus waspada jangan sampai terjadi adanya Udin paru yang dapat menjadi komplikasi yang lebih buruk antibiotiknya karena kami sangat memikirkan adanya suatu infeksi bakteri selain daripada COVID-19 ini maka kami tidak memberikan asitromisin tetapi pemberian langsung dengan adanya antibiotik level floksasin 750 mg per hari melalui intravena dan anti hipertensi kita berikan golongan ARB falsartan 1x160 mg dengan kombinasi beta blocker bisoprolol 1x5 mg per oral kemudian antiviralnya kita berikan remdesivir 200 mg intravena drip hari ke-1 dilanjutkan dengan 100 mg drip hari ke-2 sampai hari ke-10 terapi lanjutan lain adalah sejak awal kita sudah mengantisipasi jangan sampai terjadinya adanya trombosis atau tromboemboli maka antikuagulan dapat kami berikan dengan 0,4 cc sukutan per 24 jam kemudian untuk regulasi gula darah kita berikan dengan insulin neutral protamin hagedron atau yang long acting dosis titrasi secara sukutan dengan target gula darah yang kita harapkan adalah 80 sampai 110 mg per desiliter kemudian pemberian dosis rendah dari steroid kami memberikan dexamethasone 6 mg sesuai dengan protokol yaitu secara intravena 24 jam selama 10 hari tentu juga karena ada diabetesnya kami pengantau glukosa darah yang sangat ketat disesuaikan dengan dosis insulinnya kemudian juga adanya dispepsia mual-mual dan agak muntah itu pasien ppi proton pump inhibitor yaitu lansoprazole 30 mg kondisi diperlukan kemudian untuk demamnya kami berikan secara oral paracetamol 3x dan kemudian sesuai dengan protokol juga kita support dengan vitamin yaitu vitamin D 1.000-5.000 iu per hari vitamin C 200-400 mg per 8 jam dalam 100 cc NAC 0,9% habis dalam 1 jam secara deep intravena kemudian vitamin lain adalah kita berikan zinc yaitu ada vitamin kurkuma zinc vitamin B kompleks juga untuk membantu supportive kondisi pasien untuk kontrol monitoring kami lakukan secara ketat baik Glasgow Comscale kesadaran pasien maupun vital sign monitoring ketat SPO2 dan periksa marker untuk tuberculosis monitoring status hiperkoagulasi kadar gula darah dan elektrolit yang cukup ketat status hidrasi diuresis kita ukur kita tampung berapa intake output dan balance cairan kemudian monitoring ketat dengan elektrokardiografi dengan EKG monitor dan kami lakukan juga ekokardiografi untuk melihat kondisi jantung yang sebenarnya dan mencegah agar tidak jatuh ke dalam gagal jantung kemudian monitoring kondisi paru yang kami serialkan dengan fotothorax dan juga secara klinis baik itu infiltrat ronki yang kami temukan perbaikan dan fotothorax juga sejalan dengan pemerintahan fisik yang kami temukan adanya perbaikan dari infiltrat yang semakin berkurang kemudian monitoring ketat fungsi ginjal liver dan pemerintahan ulang secara serial swab nasal RT-PCR baik di hari kemudian dilakukan hari kedua dan tiga hari sebelum rencana pasien dipulangkan ini follow up yang kami lakukan pada pasien ini tekanan darah cenderung membaik dengan pemberian ARB Fasartan 1x160 mg dengan kombinasi beta blocker risoprolol 1x5 mg sehingga pada menjelang pulang itu tekanan darah sudah mulai mendekati normal dan saat pulang sudah normal yaitu 140 per 80 untuk Nadi juga kami lihat perbaikan mungkin dengan bantuan beta blocker tersebut bisa mengatur Nadi dan juga suhu dan juga pernafasan pasien lebih baik saturasi oksigen juga lari hari ke hari dengan kondisi fotothorax yang sudah membaik infiltrat berkurang saturasi oksigen juga lebih baik bahkan waktu pulang sudah sampai 97% terapi saat kasus ini dipulangkan diberikan antidiabetik oral tentu kita sesuai dengan arahan protokol dari COVID-19 dengan berbagai macam reaksi obat terhadap kasus hiperglicemi maupun COVID-19 ini kita memilih golongan sulfonil urea glipizid yaitu glucotrol XL 1x2,5mg dengan pemantauan kadar gula darah di rumah kemudian klopidogrel 1x75mg falsartan dilanjutkan 1x160mg beta blocker dilanjutkan 1x5mg dan diberikan semua secara oral untuk di rumah kemudian dilanjutkan dengan vitamin C selama 14 hari bisa juga lebih supaya lebih baik lagi kondisi pasien di rumah dan vitamin D vitamin B dan juga vitamin E dan zinc diet yang sesuai dengan dosis di atas dan mobilisasi bertahap di rumah pasien pulang setelah lima basari perawatan dengan perbaikan secara klinis dan laboratoris saat pulang hasil swab RT-PCR negatif 3 kali selama perawatan di rumah sakit marker tuberculosis IgM anti-TB negatif edukasi kepada pasien dan keluarga untuk perawatan di rumah pasca COVID-19 taat protokol kesehatan dan pola hidup sehat kontrol glukosa darah di rumah memakai alat yang pribadi kontrol ke dokter satu minggu yang akan datang baik kita lanjut ke kasus yang terakhir yaitu kasus kedua saya cepat untuk kasus kedua tidak jauh berbeda dengan kasus pertama hanya di sini komorbitnya hipertensi saja namun ada komplikasi aritmia pada pasien ini yaitu pada EKG terdapat arterial fibrilasi dengan rapid ventricular response hipertensi waktu masuk sangat tinggi 210 asma tidak ada namun pasien ini perokok masih muda 43 tahun saya cepat saja untuk ini terjadi peningkatan elevasi fungsi hati sampai 285 sekian namun ada perbaikan kemudian trombositopenia juga ada jadi terancam untuk adanya perdarahan ataupun di IC kurium kreatinin ada peningkatan untuk elektrolit hiponatremia kemudian di dimernya juga meningkat glukosa darah awalnya hiperglykemi reaktif dan juga fototorak adanya satu infiltrat yang berlebih saturasi oksigen waktu masuk ini cukup berat 67% ini kondisi fototorak dari waktu ke waktu saat masuk infiltratnya cukup berat namun kami rawat dengan 19 hari perawatan torak foto pembaik diagnosis pada kasus ini ada yang berbeda dengan yang pertama adanya hiponatremia normal osmolar ada arterial fibrilasi itu saja yang akan memberatkan kemudian ini rawatnya di ruang ricu namun tidak sampai juga mendapat ventilator cukup kami berikan high flow nasal kanul dan naik saturasi oksigennya dan kami antibiotik memilih juga levofloxacin tidak memberikan azitromisin dosis rendah karena kami mengantisipasi adanya infeksi karena infiltratnya sangat lebih dan mungkin ada apa namanya super infeksi dengan bakterial antipertensinya sama kami yang pilih yang aman ARP dan beta blocker dan diberikan ini antivirusnya afigan atau vasipipravir dengan loading dose 1600 per 12 jam hari pertama dilanjutkan dengan 2x600 hari kedua sampai ke lima secara sonde atau oral karena pasien waktu masuk sedikit kurang baik kesadarannya anti kewagulannya sama anti aritmianya kami berikan digitalis digoxin 1x0,25 dosis kecil karena dosis titrasi tapi alhamdulillah atrafibrilasinya perbaikan mungkin karena adanya hipoksia yang berat terjadi aritmia monitoring ini follow up nya terjadi saturasi yang lebih baik dan diberikan obat yang sama dengan tambahan digoxin 1x0,25 dilanjutkan di rumah untuk akan dimonitor 1 minggu 2 minggu lagi kriteria pasien pulang pada COVID-19 bila hasil kajian klinis menyeluruh dan radiologis perbaikan pemirsaan darah perbaikan tidak ada tindakan atau perawatan yang dibutuhkan terkait comorbidnya sudah ada persetujuan DPJP dan tim dokter selama di rumah dilanjutkan isolasi mandiri minimal 7 hari dan konsisten menerapkan protokol kesehatan baik demikian yang dapat kami bagi pengalaman terima kasih dokter baik terima kasih dokter kurnia presentasi yang sangat menarik di mana COVID-19 dengan gejala berat tetapi tata laksananya sangat baik sehingga pulang dengan sembuh ya dok bapak ibu jawab sekalian sebelum kita masuk kepada sesi busi kita dengarkan dulu 15 menit ke depan presentasi dari PT IDS Med Indonesia yang akan disampaikan oleh ibu Tessa dipersilahkan ibu Tessa 15 menit waktunya baik terima kasih atas kesempatannya dokter ini sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu baik apakah slide saya sudah terlihat selamat sore kepada Prof Finky Dr. Titi Dr. Kurnia Bu Yohana dan Dr. Lili serta kepada seluruh peserta Zoom seminar perdalin seri yang ke-10 pada hari ini perkenalkan saya Tessa dari IDS Med Indonesia dan pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan salah satu produk inovatif umulan dari IDS Med yaitu masker RespoCare judul presentasi saya hari ini adalah RespoCare the first and the only surgical mask and N95 respirator mask with antimicrobial and antivirus activity oke jadi baik next slide seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh para narasumber mengenai situasi yang terjadi saat ini bagaimana tingginya kasus COVID dan adanya mutasi berbagai karyan virus yang sangat agresif maka tentunya pemilihan dan penggunaan masker yang tepat dan berkualitas merupakan faktor yang sangat penting khususnya dalam rangka pencegahan dan kemedalian penyebaran infeksi COVID-19 baik di tenaga kesehatan maupun masyarakat umum tentunya sangat perlu memperhatikan apakah masker yang digunakan sudah mampu melindungi kemudian apakah masker tersebut benar-benar sudah memulai standar dan apakah cara pakainya sudah sesuai kemudian penggunaan masker juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat resiko seperti yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya dari low risk mungkin di ruangan indoor atau outdoor park kemudian medium risk untuk ruangan yang cukup ramai atau di rumah sakit yang tidak menghasilkan tindakan aerosol kemudian juga high risk seperti di ruangan isolasi ICU atau pengambilan sampel seperti itu jadi memang untuk resiko-resiko yang tinggi seperti ini membutuhkan masker dengan proteksi yang tinggi juga seperti N95 berikut ini adalah masker RespoCare Protecting You with Science jadi kita memiliki dua jenis masker yaitu antiviral mask atau surgical mask dan N95 respirator plus ini adalah masker N95 masker RespoCare ini merupakan satu-satunya masker yang memiliki aktivitas antivirus dan antibakterial di dunia pertama kali yang sudah dipatenkan oleh FDA juga jadi antiviral mask ini telah memenuhi standar masker surgical tertinggi yaitu ASTM level 3 untuk surgical mask dan sedangkan untuk N95 masker ini telah memenuhi syarat untuk masker N95 yaitu NIAS Approval jadi kedua masker ini sama-sama mampu membunuh hingga 99,99% coronavirus dan flu virus hanya dalam waktu hitungan menit saja nah ini adalah teknologi dari masker RespoCare yaitu kita sebut dengan Virax teknologi jadi teknologi ini sebelumnya yang telah saya sampaikan bahwa telah dipatenkan oleh FDA dan memang terbukti mampu membunuh virus dan bakteri patogen nah pada lapisan kedua atau patent Virax layer ini terbukti 10.000 kali lebih efektif dibandingkan dengan masker biasa dan pada presentasi saya kali ini ada 4 fitur utama dari masker RespoCare yang pertama adalah Virax teknologi itu sendiri kedua efektifness ketiga fit and comfort dan yang keempat adalah reliability and safety selanjutnya RespoCare memiliki 4 lapisan dimana pada layer terluar dan kedua telah dipatenkan oleh FDA dan selanjutnya saya akan go through satu-satu mengenai lapisan RespoCare mengapa masker ini berfungsi sebagai antiviral dan antibakteri RespoCare sebelumnya saya sudah sampaikan juga bahwa RespoCare ini terdiri dari 4 lapisan dari yang paling luar atau outer layer itu mengandung spoon bone polypropylene yang bersifat hidrofilik dan mengandung asam citrat sebanyak 2% kemudian selanjutnya lapisan kedua atau antiviral layer ini merupakan lapisan RespoCare textile yang mengandung ion zinc dan terbaga sebanyak 1,6% yang berfungsi untuk menginaktifkan patogen dan virus selanjutnya untuk lapisan ketiga ini adalah lapisan meltdown polypropylene dimana lapisan ini berfungsi untuk menangkap fine particles dan lapisan paling dalam ini adalah lapisan spoon bone polypropylene yang berfungsi sebagai proteksi terakhir dari masker RespoCare selanjutnya kita masuk ke lapisan pertama atau outer virus layer jadi pada lapisan ini lapisan ini bersifat hidrofilik sehingga droplet ataupun aerosol yang infeksius akan dengan cepat diserap ke dalam lapisan terluar nah pada lapisan ini mengandung asam sitrat sehingga menyebabkan lingkungan dari masker itu bersifat memiliki pH yang rendah dengan adanya pH rendah ini maka mampu mengubah bentuk dan merusak membran atau dinding sel dari permukaan virus ataupun bakteri dalam waktu hitungan 5 detik saja maka membran ataupun dinding sel virus tersebut akan rusak sehingga hanya tersisa kerenanya saja kemudian dari outer virax layer masuk ke lapisan kedua atau vacant virax layer jadi pada lapisan kedua ini tadi tersisa RNA virus saja dari lapisan pertama ini akan masuk ke lapisan kedua dimana secara alamnya virus ini akan jika virus tersisa RNA saja ini akan mencari inang yang baru untuk dapat bertahan hidup nah adanya ion seng dan tembaga pada lapisan kedua yang bersifat bermuatan positif sedangkan RNA virus bermuatan negatif ini akan menyebabkan terjadinya reaksi atau interaksi ionik sehingga menyebabkan adanya reaksi antara ion dengan RNA virus sehingga menyebabkan RNA virus atau virus tersebut akan mati jadi dengan teknologi itulah yang membuat virax layer pada respoker mampu membunuh virus maupun bakteri atau gen berikut ini adalah perbandingan dengan masker lain jadi kalau untuk respoker ini kan memiliki lapisan-lapisan sebanyak 4 lapisan dimana pada lapisan pertama dan kedua telah dipatenkan jadi ketika drop pad menempel atau ada aerosol menempel pada lapisan terluar itu akan sangat cepat terserap ke dalam masker karena bersifat hidrofilik kemudian pada lapisan kedua dan lapisan pertama tersebut virus akan segera diaktifkan berbeda dengan masker yang biasanya kita jumpai mungkin pada lapisan pertamanya bersifat hidrofobik sehingga apabila ada droplet atau ada virus yang bersifat hidrofobik itu maka kalau misalnya kita secara ngasih aja pegang masker kita dengan tangan kita itu justru akan menyebabkan contaminasi jadi virus yang tadinya ada di masker akan berpindah ke tangan ataupun sebaliknya selanjutnya fitur kedua yang tadi pertama adalah viraks teknologi yang kedua ini adalah efektiveness jadi dengan adanya aktivitas antibakteri dan antivirus masker-masker ini menjadi 10 ribu kali lebih efektif dibandingkan dengan masker pada umumnya dan telah dilakukan pengujian juga dan telah terbukti serta dipatentkan oleh FDA sebagai masker yang unik yang mampu mengaktifkan secara cepat 18 jenis virus flu kemudian fitur berikutnya fit and comfort jadi sesuai dengan rekomendasi WHO yang tadi disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya penting sekali bahwa masker yang kita pakai itu harus fit and comfort jadi masker-masker ini didesain dengan bahan yang bersifat low airflow resistance atau hambatan rendah sehingga sangat breathable dan nyaman digunakan kemudian untuk N95 masker sendiri juga didesain dengan bentuk konveks sehingga mudah diposisikan pada wajah fit dan dilengkapi dengan spon nose cushion dan aluminium nose strip sehingga lebih fit optimal dan nyaman dipakai kemudian untuk fitur keempat yaitu reliability dan safety jadi respokan ini telah memenuhi standar-standar internasional seperti ASTM level 3 untuk antiviral mask atau surgical mask kemudian NIAS approval untuk N95 mask kemudian FDA approval untuk teknologi antiviral ISO, CE, dan TGA sehingga sangat reliable digunakan karena penting sekali kita seperti kondisi saat ini memilih dan menggunakan masker yang memenuhi standar itu merupakan faktor yang penting juga baik untuk tenaga kesehatan maupun masyarakat umum kemudian selain itu juga dari sisi safety kita menggunakan bahan-bahan yang sangat aman digunakan oleh manusia seperti asam sitrat kemudian juga ion zinc dan ion tembaga merupakan nutrien yang sehari-hari dibutuhkan oleh manusia berikut ini adalah sertifikasi dari Respoker N95 jadi seperti kita tahu bahwa suatu masker diklasify sebagai N95 harus memenuhi certain standar yang dikeluarkan oleh NIOS dari filtering performance kemudian fluoride particle challenge kemudian inhalation and acceleration resistance kemudian juga untuk N95 surgical juga harus memenuhi beberapa parameter seperti synthetic blood fluid resistance kemudian skin irritation dan hypersensitivity test jadi standar-standar inilah yang harus dipenuhi dari suatu masker N95 dan untuk Respoker N95 kita ini telah memenuhi standar-standar ini jadi sangat aman dan tentunya memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan selain itu juga merupakan satu-satunya masker N95 yang telah mendapatkan FDA approval untuk aktivitas antiviral selain itu juga telah memenuhi sertifikasi dari TGA atau Australian of Therapeutic Good kemudian juga mendapatkan sertifikasi ISO dan CE serta telah terdaftar di Kemenkes dan telah mendapatkan AKL kemudian selanjutnya untuk Respoker antiviral juga telah mendapatkan sertifikasi level tertinggi yaitu ASTM level 3 dimana disini terlihat pada tabel untuk suatu surgical mask harus memenuhi berbagai karakteristik seperti bacterial filtration efficiency kemudian differential pressure submicron particulate filtration efficiency flame sprit dan resistance to penetration by synthetic blood dan untuk Respoker antiviral mask kita telah memenuhi level tertinggi yaitu level 3 kemudian juga kita telah mendapatkan FDA approved untuk aktivitas antiviral kemudian juga kita telah mendapatkan sertifikasi dari European Standard untuk surgical mask yaitu EN14683 dan telah memenuhi standar sertifikasi juga untuk TGA atau ARTG selain standar-standar tersebut juga kita telah memenuhi US patent yaitu untuk device and methods for decreasing human pathogen transmission dan juga composition for use in decreasing the transmission of human pathogen jadi kita memang telah memenuhi standar-standar dari surgical mask NIOS maupun US patent oke ini adalah masker antiviral kita kita tersedia dalam satu box berisi 5 piece kemudian untuk Respoker N95 kita tersedia satu box berisi 30 piece dengan tiga ukuran yaitu ukuran S M dan L kemudian kami juga tersedia di Tokopedia jadi please visit our Tokopedia official store ideas made Indonesia dan saat ini kami juga ada promo by one get one Respoker N95 jadi bisa langsung di-check Tokopedia official store kami jadi dengan adanya Respoker protecting you with science kami selalu berusaha untuk memberikan produk yang berkualitas dan tentunya seperti tulisan yang dibawa ini yaitu let's protect our healthcare professional oke sekian dari saya thank you untuk waktu dan kesempatannya dan untuk sesi terakhir saya ada quiz Respoker quiz jadi teman-teman rekan-rekan sejawat bisa langsung di-scan aja barcode-nya atau ke-link sebagai berikut jadi nanti 5 pemenang tercepat dengan skor tertinggi minimal skor 70 akan mendapatkan masing-masing Respoker antiviral marks sebanyak 1 box dan hadiah ini akan dikirimkan sesuai dengan alamat lengkap yang dicantumkan pada link di atas jadi silakan untuk rekan-rekan sejawat langsung di-scan atau di-klik link-nya dan bisa langsung mengikuti quiz Respoker dari kami dan tentunya hadiah ini disponsori oleh Ideasmed dan Respoker oke terima kasih stay safe dan stay healthy akhir kata selamat 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 baik terima kasih Ibu Tena presentasi yang menarik ya mengenai Respoker silahkan Bapak Ibu sejawat barangkali mengikuti quiznya sambil kita masuk ke sesi diskusi saya undang ketiga narasumber kita dokter Ibu Yohana dan dokter Kurnia dok disini sudah ada beberapa pertanyaan yang diketikan di chat tetapi banyak yang saya rangkum saja yang pertama saya mulai mengenai APD nih dok jadi ada pertanyaan bahwa dari Bu Ida Farida Bu Sihrani dan Bu Victoria ada pemahaman bahwa gaun itu bisa pakai apabila ruangannya tekanan negatif sedangkan apabila menggunakan ventilasi alami masih dibutuhkan hasmat nah ini nyambung juga dengan pertanyaan berikutnya apakah di RSPI sudah menggunakan gaun di semua lini dok atau masih ada yang pelayanan covid masih menggunakan coverall silahkan dokter ya tadi menjawab pertanyaan yang dari siapa siapa tadi dokter dokter Bu Ida Farida ya Bu Ida Farida sebetulnya pemakaian gaun itu tidak mesti harus hanya karena dia di tempat tekanan negatif seenggah nanti kalau yang di tekanan biasa dia harus pakai coverall coverall tidak jadi gaun itu sama amannya dengan coverall bahkan dalam APD level 3 yang diterbitkan oleh BNPB yang selalu selama ini menjadi senjatanya teman-teman ini level 3 harus pakai khas mat itu tertulis di situ level 3 APD tertulis di situ bisa pakai gaun atau coverall artinya Bapak Ibu memakai gaun itu sama amannya dengan memakai coverall tidak harus bahwa kalau misalnya dia di tempat tidak pakai tekanan negatif atau natural flow atau hybrid yang tidak pakai tekanan negatif dia harus pakai hasmat sementara kalau gaun hanya untuk kondisi-kondisi yang memakai tekanan negatif kami melakukan perawatan kepada pasien pelaku perjalanan yang akhirnya terbukti varian delta itu kami hanya pakai gaun dan ditempatkan di ruang tidak tekanan negatif ditempatkan di ruang natural flow jadi hanya natural flow ada exhaust saja bahkan di beberapa tempat tidak pakai hanya sekedar jendela jadi tidak ada exhaust kebetulan tapi ventilasinya cukup baik kami memakai gaun saja dan aman Bapak Ibu sampai sekarang petugas yang melayani atau merawat pasien-pasien yang pelaku perjalanan dengan varian mutasi delta dan alpha itu tidak ada yang tertular bahwa sekarang banyak sekali petugas yang tertular itu sebetulnya bukan karena penularan di rumah sakit yang terbanyak justru klaster keluarga bepergian bersama beberapa beberapa saat lalu kan memang kondisi covid agak menurun sehingga akhirnya protokol kesehatan dilanggar orang sudah mulai olahraga bersama orang sudah mulai bepergian bersama camping bersama nah itulah akhirnya yang menyebabkan akhirnya teman-teman itu tertular tertular dari mobilitas kedaraan tertular dari pada saat mereka bersama kemudian ke rumah sakit dan menularkan kepada teman-temannya yang tidak menerapkan protokol kesehatan jadi bukan masalah penularannya di tempat kerja terserang memang kalau untuk gaun ini kami sudah sosialisasikan sejak Februari untuk semua lini artinya untuk semua kondisi untuk ICU untuk OK untuk petugas apa namanya yang melayani covid varian baru tetapi memang Bapak Ibu bahwa ada tantangan di sana ada ya tantangan di sana untuk teman-teman yang masih belum mau pakai ada nah makanya caranya bagaimana kita ajari kita yang mencontoh mencontohi saya tidak pernah memakai hasmat saya selalu memakai gaun dan alhamdulillah saya sehat padahal sehari saya bisa visite 50 orang 3 ruangan 50 orang dan alhamdulillah sehat jadi bukan perkara gaun dan hasmat yang melindungi seseorang tetapi bagaimana dia memakai APD dengan benar bahkan beberapa teman yang memakai ofrol pun terkena karena apa terkena pun bukan karena dia memakai pada saat pelayanan tetapi pada saat dia tidak memakai apa namanya tidak memakai APD makan bersama kemudian ya itu tadi bepergian bersama camping bersama dan sebagainya jadi Bapak Ibu aman memakai gaun-gaun sama amannya dengan hasmat bahwa kita di ruangan masih mengalami tantangan-tantangan itu memang yang terjadi dalam semua rumah sakit tetapi yang penting bagaimana kita memberikan contoh bahwa gaun itu sama amannya dengan cover gitu ya baik terima kasih dokter Titi apakah ada tambahan dari dokter Kurnia atau Bu Yhana silahkan dok barangkali ada tambahan mengenai gaun APD sudah sangat lengkap dan komprehensif dokter Lili dari baik terima kasih kita lanjut dok masih seputar APD sekarang masker nah jadi ini ada pertanyaan dari Bu Eli Noviati Ambar apakah sekarang ini kan disarankan menggunakan masker dobel nah bagaimana masker dobel ini yang direkomendasikan seperti apa seperti itu kemudian disambung dengan pertanyaan dari Nasvitri siapa ini Bu Made Bagus atau Pak Made Bagus barangkali ya apakah untuk perawat disarankan masker dobel atau cukup satu saja seperti itu dan kemudian juga bagaimana di masyarakat mungkin bisa dijawab dulu dokter Titi atau Bu Yohana silahkan saya dulu apa silahkan dokter Titi dulu baik terima kasih jadi Bapak Ibu teman sejauh semuanya memang masker dobel atau masker ganda itu diluncurkan oleh CDC jadi dari penelitian yang dibuat di Mortality Weekly Report itu disebutkan bahwa masker ganda itu bisa meningkatkan perlindungan kalau dia masker ganda itu sampai 88% sementara kalau dia maskernya dilakukan tucking atau knotting atau simpul itu bisa sampai 77% tetapi Bapak Ibu harus tahu bahwa penelitian ini hanya dilakukan pada masker medis atau masker bedah yang dilapisi oleh masker kain jadi masker medis yang didobel oleh masker kain tidak untuk masker medis double tidak untuk masker N95 yang didobel masker kain tidak untuk masker kain yang dilapis oleh masker medis jadi disitu disebutkan bahwa penelitian ini dilakukan pada kondisi control setting dimana diberikan suatu aerosol pada manekin manekin itu memakai masker medis yang dilapisi oleh masker kain dan masker medis adalah masker medis tiga pelai dengan kainnya jenis katun jadi tidak bisa digeneralisir disebut disitu kelemahan dari penelitian ini bahwa dia penelitiannya hanya satu macam masker dobel yaitu masker medis dan masker kain dan tidak bisa digeneralisir karena memang hanya itu yang dipakai tidak diteliti untuk masker medis dobel tidak diteliti untuk masker kain yang didobel oleh masker medis tidak diteliti untuk masker N95 yang dobel masker kain jadi seperti itu jadi kalau memang Bapak Ibu seandainya mau memakai seperti itu katakanlah dengan kondisi sekarang saya was-was saya merasa tidak aman memakai masker medis saja padahal tadi ada penelitian yang menyampaikan bahwa untuk perawatan biasa non-aerosol bahwa ternyata pemakaian masker medis itu sudah cukup aman satu play tetapi misalnya ini dalam kondisi saat ini kita memahami bahwa banyak yang gelisah misalnya saya tidak merasa nyaman saya ingin masker dobel maka lakukan yang benar yang benar adalah masker medis dan masker kain dengan resiko tentu saja ada resikonya kalau kita masker medis langsung buang tetapi masker medis yang dilepisi dengan masker kain akan memberikan resiko bila tidak benar cara penyimpanan tidak benar cara pembersihan akan berisiko demikian dari saya mungkin ditambahkan Bu ya terima kasih dokter titik memang sudah sangat jelas tapi saya sebenarnya penasaran karena dengan dobel masker itu cukup repot bagi saya dokter oke saya sudah mencoba tapi tidak dites berapa kuman dan lain sebagainya enggak hanya saya pertama kali sudah enggak betah dokter karena enggak mungkin terus dia diemkan kita gerak kita jalan saya apalagi cerewet begini banyak ngomong jadi posisinya sudah gampang sekali berubah sehingga resiko untuk saya lebih sering memegang itu iya itu pertama pas saya mau makan kan saya sudah selesai ganti si masker nah masker bedah saya yang kerepotan saya bawanya cuman satu masker bukan masker bedah masker kainnya bawanya cuman satu jadi saya kebingungan padahal kalau masker kainnya cuman taro gitu saja atau masukin kantong masukin tas itu juga tadi berkeadilan sosial menurut dokter titik jadi saya pribadi memang tidak 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 begitu setuju dengan rekomendasi itu sangat sulit kemudian cukup ngak menurut saya pakai itu cukup ngak padahal saya tidak punya sakit comorbid tidak ada asma dokter kurnia jadi aman itu dari saya terima kasih dokter titik bu yohana jadi boleh ya tetapi dengan banyak sekali catatan satu pun cukup masih tentang masker dok jadi ini ada pertanyaan apakah masker N95 bisa direuse di ruangan isolasi tekanan negatif atau ruangan biasa tanpa tekanan negatif artinya N95 yang dipakai di ruang isolasi apakah diperbolehkan untuk reuse dengan melihat kondisi seperti ini apakah di masyarakat itu boleh menggunakan masker N95 begitu dok silahkan terima kasih jadi sebetulnya masker N95 itu kalau sesuai dengan dari WHO atau CDC itu dia seharusnya bukan untuk reuse jadi harusnya dia biasanya dipakai 8 jam itu sudah ganti tetapi dengan kondisi misalkan seperti kemarin beberapa saat lalu sempat N95 hilang dari pasaran tidak ada di pasaran begitu banyaknya orang mencari N95 muncul N95 palsu ataupun akhirnya tidak ada duitnya ada barangnya tidak ada duitnya ada mahal banget sehingga ada yang akhirnya melakukan reuse nah untuk reuse ada beberapa cara memang ada misalnya dengan pengeringan misalnya dengan sterilisasi plasma atau juga misalnya dengan memakai kantong-kantong misalnya karena kita tahu virus ini bisa bertahan sampai 72 jam atau 3 hari maka kita bisa pakai kantong itu 3 kantong dimana kantong 1 untuk hari Senin kantong 2 untuk Selasa kantong 3 untuk Arabu nanti hari Senin dipakai lagi dengan risiko kontaminasi juga ada jadi ya memang sebetulnya N95 tidak untuk reuse gitu intinya sebetulnya itu tetapi dalam beberapa kondisi dimana yang seperti sebelum-sebelumnya itu terjadi apa namanya kelangkaan maka ada beberapa yang dilakukan untuk bisa terjadi untuk penghematan gitu tapi kalau ruang isolasi sih sebetulnya kalau ada dana jangan direus sekali pakai buang terima kasih dokter Titi nah ini yang terkait pertanyaan tadi apakah di masyarakat perlu menggunakan masker N95 Bu Yohana silahkan ya tentu saja sesuai dengan yang sudah di literatur-literatur yang kita sudah baca dan kita bisa banyak membaca mencari juga penjelasan dokter Titi dan yang saya pahami tentu saja tidak tadi juga sudah dijelaskan ya kasihan nanti teman-teman kita yang di pelayanan rumah sakit di layan kesehatan dia enggak kebahagiaan ya tadi cukup dengan surgical mask penggunaannya dengan tepat dan benar sudah aman itu saja dok terima kasih baik terima kasih Bu Yohana ini masih ada pertanyaan tentang bagaimana penata laksanaan sampah dari pasien yang isoman di rumah silahkan Ibu jadi tentu saja sampah-sampah yang dari rumah kita isoman itu tetap masuk di dalam kantong ya kantong yang kantong klasik lah dan diikat dengan rapat kemudian kita tetap berkolaborasi dengan para pengumpul atau petugas kebersihan itu bahwasannya tolong ini diperhatikan ada tempatnya tersendiri nanti di tempat akhir di tempat saya tempat akhir itu dia tidak dia campur dan tidak boleh diapapakan memang tidak sesempurna kalau di rumah sakit tapi paling tidak jangan sampai ada pemulung yang mencari-cari sampah atau di tempat pembuangan akhir kita labelin rata-rata mereka paham dan memang takut untuk membongkar sampah-sampah tadi jadi jangan hanya asal dilempar di bak sampah walaupun bak sampah kita tertutup dan cukup besar itu saja pengalaman terima kasih Bu Yohana ini ada pertanyaan untuk Dr. Kurnia dok jadi terkait isu terkini bagaimana penggunaan Ivermectin pada pasien COVID dokter silahkan baik Dr. Lili terima kasih atas pertanyaan dari peserta tentang Ivermectin jadi dapat kita mungkin mengikuti perkembangan berita terkini di negara kita dari Bepom juga itu masih tidak merekomendasikan Ivermectin dan kita ketahui juga bahwa dari berbagai macam literatur jurnal yang cukup bereputasi dan sangat apa ya kita percaya sumbernya bahwa Ivermectin ini adalah obat cacing yang cukup efektif untuk parasit cacing jadi bukan untuk COVID bukan untuk virus oleh karena itu kita ikuti perkembangan terus karena penelitian terhadap Ivermectin ini masih terus berlangsung banyak kontroversi yang yang mengkonsumsi sebagai profilaksis dan juga mengkonsumsi sebagai pengobatan jadi kita memang kalau saya pribadi tidak merekomendasikan Ivermectin tersebut mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh spesialis paru dokter Titi Sundari tentang Ivermectin ini banyak sekali juga spesialis paru memberikan suatu apa namanya statement-statement yang sangat baik menurut saya nanti apa namanya Ivermectin ini memang cukup keras obatnya efek sampingnya cukup keras dan memang untuk obat cacing saja diberikan satu tahun satu kali paling banyak satu tahun dua kali jadi per enam bulan jadi apalagi mau dikonsumsi setiap hari akan tentu mempunyai efek samping yang sangat tidak baik dilaporkan efek sampingnya adalah gangguan persarafan oleh karena itu kita kalau saya mengatakan bahwa tidak merekomendasikan Ivermectin untuk COVID-19 mungkin bisa ditambahkan dokter titik silakan terima kasih terima kasih dokter kurnia memang kami juga di rumah sakit rujukan sebagai rumah sakit rujukan kami juga tidak memakai Ivermectin sebagai standar of care untuk COVID-19 bahwa memang saat ini sedang akan dimulai uji klinik baru uji klinik pada pasien-pasien COVID yang akan mendapatkan Ivermectin jadi akan ada penelitian tetapi tentu saja karena ini di rumah sakit pasti akan dikontrol secara ketat untuk efek sampingnya itu sebabnya kalau pemberian Ivermectin itu diberikan begitu saja secara bebas di masyarakat luas tanpa ada pemantauan itu akan sangat beresiko karena yang dikerjakan di rumah sakit kami pun baru akan dimulai uji klinik yang untuk mereka yang dirawat di rumah sakit dengan pemantauan ketat demikian dokter kurnia baik terima kasih dokter titi dokter kurnia masih terkait terapi dok ada pertanyaan bagaimana dengan azitromisin dok apakah masih direkomendasikan baik dokter lilik bagus sekali pertanyaan dari bapak ibu peserta tentang azitromisin jadi kalau kita lihat saat ini dari berbagai macam pengalaman penelitian terhadap azitromisin itu masih direkomendasikan dan di protokol kita di organisasi profesi juga masih belum ada revisi tentang penggunaan azitromisin tersebut jadi masih digunakan peran dari azitromisin di sini adalah sebagai anti-inflamasi bukan antibiotiknya bukan antibakterinya makanya diberikan pada dosis rendah karena untuk mencegah inflamasi tidak menjadi lebih berat diberikan dengan dosis 500mg per 24 jam secara oral bisa secara intravena bisa dan paling lama diberikan bisa sampai 7 hari maksimal 10 hari ini berdasarkan protokol yang kita pegang saat ini mungkin dokter titik bisa menambahkan silahkan sudah jelas sudah jelas sekali dokter kurnia memang demikian adanya kami juga melakukannya seperti demikian terima kasih terima kasih dokter titik baik terima kasih dokter ini satu lagi pertanyaan bagaimana pengalaman tindakan ECMO pada pasien covid dan bagaimana penerapan TPI-nya terkait dengan pemasangan alat invasif silahkan dok baik terima kasih jadi ECMO merupakan ekstra korporeal membran oksigenation itu kalau di protokol pengobatan covid-19 itu memang bisa disediakan oleh rumah sakit tipe A namun rumah sakit kami di Aceh sudah ada ECMO namun SDM kami belum mampu sehingga kami masih dalam proses SDM dalam melaksanakan ECMO ini nah kita ketahui bahwa ECMO ini selain dengan SDM yang memadai juga tentu ada indikasi dan kontraindikasinya indikasinya antara lain adalah dari PAO2-nya FIO2-nya kemudian dari PH darahnya juga itu ada aturannya kemudian ada kontraindikasi relatif dan kontraindikasi absolut kontraindikasi relatifnya adalah usia di atas atau sama dengan 65 tahun ya itu tidak dianjurkan di ECMO kemudian obesitas dengan body mass index di atas atau sama dengan 40 kemudian juga gagal jantung sistolik kronik kemudian adanya edema paru kemudian adanya abdominal compartment jadi juga inform concern inform concern juga itu menjadi hal yang sah sah secara hukum disetujui atau tidaknya oleh pasien maupun keluarga kemudian yang kontraindikasi absolut juga cukup banyak seperti ada penggunaan ventilasi mekanik lebih dari 10 hari kemudian diabetes melitus yang tidak terkontrol kemudian penyakit jantung kronik yang sudah terminal penyakit paru yang sudah terminal kemudian perdarahan dan multi organ dysfunction yang sudah ada di mana-mana itu juga kontraindikasi absolut barangkali juga ada aturan penggunaan ECMO itu sebagai syarat-syaratnya jadi tadi sudah saya bilang indikasinya kontraindikasi relatif dan kontraindikasi absolut untuk kami di Aceh memang ada ECMO cuma belum bisa karena SDM kami belum memadai terima kasih mungkin pengalaman terima kasih terima kasih Dr. Kurnia Bapak-Ibu itu sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan tapi karena waktu terbatas saya akan mengangkat satu lagi pertanyaan dok barangkali karena ini penting mengenai tracing dok jadi bagaimana apabila ada satu nakas yang positif dan dia sudah mengatakan bahwa ini dari keluarga nah apakah teman-teman satu ruangan tetap harus dilakukan tracing kemudian berapa kali kita harus melakukan tracing silahkan dok boleh Dr. Titi terlebih dahulu barangkali ya memang mungkin antar rumah sakit berbeda ya kalau di rumah sakit kami kalau memang misalnya ada satu tenaga kesehatan dia positif maka memang dilakukan tracing dari teman sekerjanya karena dengan sekarang adanya edaran dari pemerintah bahwa seluruh nakas juga harus dilakukan pemeriksaan maka hal itu juga berlaku jadi begitu Dr. Lee kalau di rumah sakit kami kalau ada yang satu positif walaupun saya katakan tadi tertular dari keluarganya maka yang kontak erat dalam satu ruangannya itu teman-teman yang satu ruangan itu dilakukan pemeriksaan Dr. Kurnia silakan barangkali menambahkan pengalaman tracingnya ya terima kasih saya setuju juga dengan Dr. Titik jadi bila ada dalam satu ruangan atau di kantor atau di rumah yang ada positif baik secara antigen maupun secara PCR kita harus melakukan tracing karena tracing itu mutlak kalau tidak kita tidak bisa memutuskan rantai penularan COVID-19 ini yang juga kita harus paham juga bahwa ada yang mengalami kontak erat dengan orang positif COVID-19 juga itu wajib dan bila dilakukan pada kontak erat hasilnya negatif itu mesti diulang karena kontak erat itu juga menjadi perhatian karena juga hasil false negatif false positif juga menjadi pertimbangan banyak faktor yang menghasilkan hasil negatif juga banyak faktor yang membuat hasil positif jadi false negatif false positif ini juga kita serahkan kepada ahli pakar laboratorium dan klinisi untuk dapat memutus mengambil keputusan maksud saya terhadap rantai transmisi maupun apa namanya tracing ini terima kasih baik terima kasih dokter titik dokter kurnia mohon maaf bapak ibu karena keterbatasan waktu juga sehingga tidak bisa semua pertanyaan kami angkat dalam diskusi barangkali pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa dijawab secara tertulis sebelum mengakhiri sesi ini saya akan mensarikan diskusi kita sepanjang 2,5 yang lalu bahwa mutasi SARS-CoV-2 ini sesuatu yang alamiah terjadi dan ini sebagai bagian dari survival-nya virus SARS-CoV-2 sudah ditemukan varian of interest varian of concern yang ada di Indonesia tetapi tadi disampaikan apapun variannya memang disini dikatakan lebih mudah menular kemudian memudahkan reinfeksi tetapi transmisinya tetap sama jadi transmisinya tetap droplet kontak dan pada yang aerosol generating prosedur sehingga waspadaan yang harus kita laksanakan tetap sama tadi ditekankan penggunaan APD yang baik dan benar kemudian perilaku selama kita menggunakan APD kemudian bagaimana melepaskan APD supaya tidak justru membayarkan dirita selain dari APD juga kebersihan lingkungan itu juga menjadi hal yang utama untuk kita perhatikan kemudian bagaimana pengelolaan limbah yang baik supaya tidak mengkontaminasi lingkungan makin dengan kita sebagai masyarakat harus patuh kepada protokol kesehatan dan jangan lupa mari kita sukseskan program vaksinasi yang sudah digalakkan untuk pemerintah sehingga bisa segera mencapai satu herd immunity dan untuk masyarakat apabila memang ada gejala sedang berat sesuai dengan staging tadi staging dari covid maka itu sudah selayaknya untuk ditata laksan di rumah sakit sesuai dengan kondisi klinisnya baik Bapak Ibu sekalian demikian diskusi kita sepanjang sore ini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menjadi wawasan kita semua dapat kita terapkan dan kita tetap semangat dalam memberikan pelayanan pasien-pasien covid ini salam sehat mudah-mudahan kita semua tetap sehat bisa memberikan pelayanan mohon maaf dalam saya memandu acara ini ada kurang dan lebihnya terima kasih kepada ketiga narasur kita dokter Titi dokter Kurnia dan Bu Yohana kita berikan aplaus untuk beliau bertiga terima kasih dokter ilmunya yang sangat bermanfaat kami kembalikan kepada MC Bu Sujiasi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dokter Lili Indrawati yang telah memandu acara pemaparan materi dan diskusi Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai kami mengucapkan terima kasih kepada IDS Med Indonesia yang telah ikut berpartisipasi pada acara webinar ini selanjutnya doa dan penutupan yang akan disampaikan oleh Prof Hindra Irawan Satari selaku ketua perdalin pusat kepada Prof Hindki kami persilahkan terima kasih Bu Asih Alhamdulillah terima kasih saya ucapkan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pebicara dokter Kurnia Fitri Jamil spesial penyakit dalam konsultan dari jauh dokter Titi Sundari dari rumah sakit pusat rujukan nasional petinggahan pengenfeksi Ibu Johana dari perdalin dan moderator yang telah mengawal acara yang bagi saya amat sangat bermanfaat mudah-mudahan apa yang kami berikan dari perdalin organisasi profesi sepidat mempunyai nilai tambah bagi teman-teman dalam kompetensi dan mengelola pasien dan jangan lupa kita tadi menerima informasi produk baru pesalonika dari IDS met terima kasih kami sangat menghargai juga mudah-mudahan penduduk Anda dapat dimanfaatkan karena saya yakin itu terregistrasi oleh FDA jadi saya yakin kualiti kontrolnya terjamin mudah-mudahan teman-teman se-Indonesia bisa meoptimalkan penggunaan dan menyelamatkan nakas dan juga menyelamatkan pasien kita jadi saya hanya bisa berdoa kepada yang maha kuasa kita diberi kesehatan mempersatukan kita diberikan sehat kita diberikan keselamatan kita diberikan kebahagiaan dan berilah kesempatan kita untuk bermanfaat bagi orang lain mudah-mudahan ilmu yang kita tambah satu titik ini sore ini bisa kita manfaatkan kepada pasien-pasien kita yang memerlukan kita pasien-pasien kita meminta pertolongan kepada kita insyaallah kita bisa memberikan pertolongan yang terbaik kepada saudara-saudara kita kepada bangsa kita kepada negara kita dan hanya Allah yang bisa membalas budi baik teman-teman berbagi kepada teman-teman ya tolong teman-teman yang tidak sempat hadir sampaikan lagi kepada teman-teman yang lain ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain saya mohon maaf kalau dalam persiapan panitia tidak ada kekurangan karena maksudnya ingin memberikan yang terbaik tapi pasti memang keterbatasan dan saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang berupaya keras untuk memberikan yang terbaik mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar ke-11 dan perteman-perteman ilmu lainnya saya ucapkan selamat sore selamat berkarya selamat istirahat bersama keluarga stay safe stay healthy Assalamualaikum 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 terima kasih Prof Hingki semoga dari doa bersama tadi dapat mempermudah dalam pemahaman serta mengimplementasikan atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat amin amin yaudah untuk yang terakhir kali kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta seluruh para peserta webinar sekian mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan Alhamdulillah 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 Makasih Dr. Kurnia Dr. Nili Dr. Nili Dr. Nili Dr. Nili Makasih Prof Kesa Makasih Prof Makasih Prof Terima kasih Dr. Nili Dr. Nili Dr. Nili Salam Dr. Kurnia Terima kasih Dr. Dr. Kurnia Terima kasih Sampai ketemu Bu Asih Masih nonjauh ya Terima kasih Ya sama-sama Dr. Nili Tetap sehat ya Dr. Nili Sehat selalu Terima kasih Dr. Nili Bu Asih Bu Yohana Yohana Dan teman-teman Terima kasih Terima kasih Boleh monitor Liv ya Bu Monggo Monggo Dokter Monggo Mari dok Terima kasih 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 Terima kasih